Halo halo guys, selamat datang di channel N.O. Film, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan drama Korea yang berjuru Apoor Time, yang rilis pada tahun 2018 lalu karya penulis Joo Hae Mi. Drama Korea ini menceritakan tentang seorang wanita yang bisa melihat waktu sisa hidup seseorang melalui jam yang ada di tubuh orang itu. Dan menariknya lagi, wanita yang bernama Choi Mikaela ini bisa melihat waktu sisa hidupnya sendiri yang ada di tangannya. Duh, serang juga ya kalau jadi Mika. Karena melihat asalnya yang semakin dekat, Mika ini terus ambisius pengen banget jadi aktris teatel terkenal. Ia selalu berlatih dengan sungguh-sungguh dan mengikuti berbagai obisi demi mewujudkan mimpinya. Dia khawatir kalau belum bisa mewujudkan mimpinya sebelum ia meninggal. Nah, suatu hari secara kebetulan Mika bertemu seorang pria bernama Lai Doha, Direktur Utama Yayasan Budaya. Awalnya Mika menganggap pertemuan mereka bisa merubah taglinya. Lalu kira-kira gimana ya kelanjutan kisah hidup mereka? Oke, tak usah berlama-lama lagi yuk langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita selengkapnya. Pertama, diperlihatkan sebuah bus sedang berjalan yang di dalamnya ada seorang perempuan sedang bernyanyi sambil mendengarkan sebuah lagu. Di sisi lain, ada sepasang suami istri parubaya sedang melakukan perjalanan menemui anaknya menggunakan mobil. Di dalam mobil mereka mengobrol dan sesekali si ibu ini menggoda suaminya yang terlihat amat menyayanginya tapi gengsi untuk mengakui. Suasana berubah seketika saat tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun di depan mereka. Dan bus yang ditumpangi Mika juga ngerem cara mendadak. Membuat semua penumpang di dalamnya terkejut termasuk Mika. Kemudian Mika dan beberapa penumpang lainnya keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mika terdiam ketika melihat puluhan kendaraan rusak akibat kecelakaan beruntun hingga membuat lalu lintas terhenti. Pelahan dia berjalan melihat korban yang sedang mendapatkan pertolongan dari petugas tempat. Mika nampak begitu tertekan dan bersedih ketika melihat sisa waktu hidup para korban dan beberapa orang yang dia lihat. Mulai dari tahun, hari, jam, bahkan detik yang terus berkurang dapat dilihat dengan jelas oleh Mika. Langkahnya terhenti ketika melihat sepasang suami istri yang tadi diperlihatkan di awal. Ia terkejut ketika melihat sisa waktu hidup si suami tak kurang dari 2 menit. Dan benar saja, secara mendadak bapak itu terkenal serangan jantung. Mika menyuruh istrinya yang panik itu untuk tetap saja menemani sang suami di detik-detik terakhir hidupnya. Sambil terbata-bata, bapak ini mengakui dan berterima kasih kepada istrinya karena sudah menjadi istri yang baik untuk dirinya. Dan ya, bapak ini mengembuskan nafas terakhirnya diperlukan sang istri. Lanjut lagi ke Mika yang sedang otw ke rumah sakit buat bertemu dengan kelainnya. Kelainnya terlihat senang banget dengan kedatangan Mika. Mereka berdua tampak akrab banget seperti sahabat, ya walaupun usia mereka terpaut sangat jauh. Setelah mendadak di kelainnya, ada seorang lelaki parubaya yang datang menjenguk kelain Mika dengan membawakan bunga untuk kekasihnya itu. Mika terdiam ketika melihat sisa waktu yang dimiliki pria itu hanya tersisa 67 hari saja. Sin berpindah ke ledohai yang berada di rumah sakit yang sama dengan Mika. Ledoha sedang berkonsultasi dengan dokter yang bernama Pak Sungpin. Ternyata ledoha ini punya gangguan kecemasan. Keluar dari ruangan itu, dia memberitahu asistennya yang bernama Pak Wujin bahwa kali ini ia akan menyetir mobilnya sendiri. Ya, jelas aja Pak Wujin ini menolak dong dengan menggunakan beberapa alasan. Saat berada di dalam mobil, ledoha mencoba menenangkan dirinya dengan memutar sebuah lagu. Tapi tiba-tiba aja mobil lain mempunyikan klakson yang membuat ia terkejut dan mundur secara mendadak. Ternyata ia menabrak Mika yang saat itu sedang lewat di belakang mobilnya. Dengan sedikit paksaan, ledoha memaksa Mika yang sedang buru-buru untuk mau mengobati lukanya sebagai bentuk tanggung jawab. Dan akhirnya Mika nurut aja. Setelah kakinya diobati, apesnya lagi, ia yang buru-buru ke tempat audisi, eh malah hujan sangat lobat. Akhirnya Mika memaksa menyuruh Doha untuk mengantarkannya ke tempat audisi. Sesampainya di tempat audisi itu, Mika yang buru-buru malah tak sengaja membawa kunci mobil Doha. Walaupun begitu, Mika tak mempermasalahkan itu dan tetap aja lanjut mengikuti audisi. Di sini juri kagum dengan kemampuan menyanyi dan menari Mika. Namun menurut juri, kemampuannya itu tak penting. Karena Mika mengekspresikannya seperti sebuah kebohongan. Sedangkan yang dicari dalam audisi di sini yaitu memerankan seorang wanita yang diam-diam mencintai seseorang. Mika yang sedih meminta kesempatan lagi dan akan melakukan apapun agar lolos dari audisi itu. Juri pun memberikan kesempatan kepadanya. Tiba-tiba saja Mika berjalan dan menghampiri Doha dan kemudian mencium Doha. Namun itu tetap aja membuat Mika tak lolos audisi. Itu membuat Mika sangat sedih karena ia mempersiapkannya sangat lama dan ia meminta maaf kepada Doha karena telah menciumnya. Malam harinya Mika ke rumah sahabatnya yang bernama John Sung Hae. Di sana Mika menjelaskan kalau jam yang dilihat Mika itu tak akan pernah bisa berubah. Karena dulu waktu ia sekolah ia berusaha menyelamatkan anak kecil yang waktunya tinggal satu menit agar tidak tertabrak di jalan. Tapi anak itu malah tersedak bermain karet dan membuat ia kehilangan nyawanya. Lalu Sin berpindah ke Doha dan pacarnya yang bernama Bae Sobong. Doha yang membawa bunga dan cincin ingin melamar Sobong. Namun lamarannya ditolak karena Sobong hanya mengambil cincin karena menurutnya itu cantik. Ternyata Doha sudah melamar Sobong sebanyak lima kali dan semuanya ditolak karena Sobong ingin memastikan sesuatu. Lalu Doha dan Sobong makan malam bersama ayahnya dan kakaknya. Doha disini diremehkan oleh ayahnya karena hanya mendirikan perusahaan musikal. Namun ia menjelaskan kalau ia ingin pergi ke Tiongkok untuk meminta bantuan grup Songkrak. Singkat cerita Doha, Pak Wajin, dan Pak Sumpin sudah sampai di Hainan, Tiongkok. Dan ternyata Mika juga di sana. Mika sendiri ke Tiongkok untuk bekerja baru waktu sebagai pemandu Skuba karena ia bisa mendapatkan uang yang banyak di sana. Doha kesal karena Sengsi batal menemunya. Akhirnya Doha langsung menemunya saat Sengsi dan teman-temannya sedang makan malam. Namun saat sedang memperkenalkan diri Doha justru diusir karena dia sedang makan malam bersama teman-temannya. Beruntung Subong yang juga teman kuliah Sengsi membuatnya mempertimbangkan tawaran Doha. Keesokan harinya Doha, Sengsi, dan Subong sedang membahas bisnis sambil menyelam bersama. Lagi-lagi Doha bertemu dengan Mika yang bekerja sebagai pemandu Skuba. Akhirnya mereka menyelam dan berfoto bersama. Ketika semua sudah naik ke kapal, Doha tidak kunjung-munjung. Akhirnya Mika langsung aja menyelam dan berusaha menyelamatkan Doha yang terkena gangguan kecemasan. Saat melihat jam miliknya, Mika terkejut karena jam miliknya berhenti. Tiba-tiba ada ombak besar yang membuat Mika tak sadarkan diri. Saat sudah sadar, Mika menganggap kalau jamnya berhenti hanyalah mimpi belakang. Namun anehnya saat Doha menghampiri, jam itu melambat dan berhenti. Akhirnya Mika keluar untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Namun jamnya kembali seperti biasa dan mulai berhenti saat Doha menghampirinya. Ia pun menyadari kalau yang membuat jamnya berhenti karena Doha berada bersamanya. Kemudian Sin berpindah ke Doha, Subang dan Sanxi yang sedang membicarakan bisnis. Sanxi yang ragu kerjasama karena Doha hanya memiliki satu perusahaan hiburan saja. Beruntungnya, Subang berhasil meyakinkan Sanxi karena Subang memiliki perusahaan MCPC. Dan akhirnya, Sanxi mempertimbangkan proposal dari Doha. Karena merasa Subang berjasa besar kepada dirinya, Subang menyuruh membuatnya seribu bangal kertas untuknya. Dan Doha pun mengiakannya jam. Setelah pulang, Mika menceritakan kepada sahabatnya kalau jamnya berhenti saat ia di dekat Doha. Temannya yang sangat senang itu menyuruh Mika untuk membuat Doha jatuh cinta agar ia tak takut kalau jamnya berkurang. Maka dari itu, Mika harus membuktikannya terlebih dahulu apakah benar jamnya berhenti ketika di dekat Doha. Dengan berbagai cara, Mika merayu Doha, namun tidak ada yang berhasil. Terima kasih telah menonton! Mika menganggap kalau Mika gila Saat Mika melihat kalau Doha sudah punya pasangan, Mika merasa frustasi karena ia tidak mau merebut pasangan orang lain. Namun sahabatnya di sini terus memotivasi Mika kalau apa yang dilakukan Mika sasa saja. Karena Doha belum menikah dengan pasangannya. Ibarat kata nih, masih ada harapan sebelum janur kuning melokum. Kemudian sahabatnya memberikan kabar baik kepada Mika kalau Direktur Fusik bernama Joe Jayo akan mengadakan audisi lagi untuk menyambut kedatangan Sensei dari China. Joe Jayo sendiri adalah juri yang mengkomentari Mika saat audisi kemarin. Dan kabar baiknya lagi, Joe Sunghae ditunjuk menjadi asisten sutradara. Dan Sunghae mengatakan kalau dia bisa lolos audisi itu, maka ia akan bisa dekat terus dengan Doha. Di tempat lain, Doha menawarkan Direktur Joe untuk menjadi produser acara besar yang akan dibawa di China. Namun Direktur Joe meminta persyaratan yaitu untuk memilih semua pemain dan stafnya sendiri. Lalu Doha yang lagi berolahraga malah berhalusinasi kalau di sana ada Mika yang terus berada di dekatnya. Dan itu membuat ia berkonsultasi dengan dokter pribadinya yaitu Pak Sung. Doha menceritakan apa yang sedang ia alami saat ini dan Pak Sung menyimpungkan kalau Doha sekarang sedang jatuh cinta dengan Mika. Scene berganti ke Mika yang sedang latihan untuk audisi. Di sini Mika sangat bersemangat untuk lolos audisi. Dengan begitu ia bisa terus dengan Doha dan membuat jamnya bisa berhenti. Hari audisi pun tiba, satu persatu kontestan pun menunjukkan bakatnya. Saat giliran Mika, semua juri dan Doha takjub akan penampilannya. Namun Direktur Joe malah keluar karena telepon. Akhirnya Direktur Joe hanya melihat penampilan Mika saat hampir selesai. Setelah pertunjukan, Mika yang melihat Doha keluar lalu memanggilnya dan berusaha mengejarnya. Namun itu tidak berhasil. Karena hal itu Mika makin frustasi. Bukannya menarik Doha, malah membuat Doha semakin menjauh darinya. Lagi-lagi Sunya memiliki rencana agar Mika bisa dekat dengan Doha. Yaitu ia harus melamar menjadi supir pribadi Doha agar bisa terus dekat dengan Doha. Kemudian Mika menemui kliennya lagi di sebuah kafe. Di sini Mika menceritakan tentang Doha. Bagaimana caranya untuk mendekati Doha. Dan kliennya ini memberikan saran untuk mengatakannya dengan keterusan. Lalu Sin berpindah ke Doha yang lagi-lagi teringat dengan Mika. Doha sedang menginterview untuk supir barunya dan tak disangka Mika juga ikut melukamarnya. Doha sedang menginterview untuk supir barunya dan tak disangka Mika juga ikut melukamarnya. Mika yang tak berhasil menjadi supir Doha ia terus berusaha dan mengikuti Doha sampai ke rumahnya. Ketika Doha memasuki rumah Mika berdiri menghalangi Doha masuk ke dalam rumahnya. Dan menyuruh Doha untuk mendengarkan perkataannya. Mika disini langsung mengungkapkan perasaannya yang membuat Doha terkejut. Mika mengatakan kalau ia ingin berkencan dengannya karena ia sangat membutuhkannya. Di tengah pembicaranya tiba-tiba datang tiga orang yang katanya preman untuk mengganggu Doha. Hal itu membuat mereka semua berada di kantor polisi. Ternyata ketiga preman itu adalah suruhan dari Sunghae agar Mika bisa lebih dekat dengan Doha. Ketika diinterogasi, polisi menyuruhnya untuk duduk menunggu. Ketika ia ingin pergi, lagi-lagi Mika menghentikan Doha dan mengatakan kalau cuma Doha lah yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi Mika yang membuat ia menangis tidur di bahu Doha. Doha yang melihat Mika menangis mengingat lagi kejadian saat mereka bertemu dan membuat Doha tersenyum. Doha yang merasa iba kepada Mika akhirnya menerima Mika menjadi supirnya. Dan itu membuat Mika sangat senang. Keseharian Mika kini jadi penuh kesenangan karena ia selalu dekat dengan Doha. Dan Mika menikmati perjalanan sambil tersenyum melihat jamnya yang berhenti. Di tempat lain ada Subwang yang menerima sebuah paket. Padahal sebelumnya ia tak pernah membesan apapun. Saat dibuka ternyata paket itu berisi uang koin yang tahun pembuatannya sama dengan tahun kelahiran Subong. Dan di koin itu terdapat gambar burung bangun seperti yang diinginkan Subong ketika di pantai dulu. Kemudian Doha lagi-lagi kebayang Mika saat membuka laptopnya. Dan itu membuat Doha sangat tersiksa. Bukan hanya itu, saat makan dengan pengacaranya ia juga melihat Mika yang tersenyum kepadanya. Kita juga dapat melihat waktu Mika saat ini tinggal 92 hari saja. Walaupun dia selalu dekat dengan Doha, ia masih tak bisa menemukan jam waktu milik Doha. Dan Mika memutuskan untuk terus mencarinya. Namun usahanya itu tak pernah berhasil. Kemudian diperlihatkan Mika yang dipuji Direktur Joe atas penampilannya kemarin. Direktur Joe mengatakan kalau Mika menikmati lagunya. Mika dapat menyanyikan lagu itu dan menggambarkan emosi yang ia suka. Mendengar Mika yang terus membicarakan Direktur Joe membuat Doha agak kesal. Lalu Doha yang di ruangannya menyuruh asistennya untuk menyingurkan lukisan di ruangannya. Padahal lukisan itu baru dipelinya 3 bulan yang lalu. Kemudian asistennya mengatakan kalau Doha itu unik. Soalnya apapun karya seni yang ia sukai, pasti tepat 3 bulan itu ia akan bosan dengan karya seni itu. Mendengar hal itu Doha mempunyai ide untuk mendekati Mika agar ia bosan dengannya saat ia terlalu menyukainya. Ketika sudah pulang dari kerja, Doha mengajak jalan-jalan Mika dan selalu memadangnya. Dengan saya berkinda di сейчас, Nika ini berkini,elijkiarin yang akan memb who I lewati. bentuk bisa kalau I lewati berkini, dari sini S vermahicu ini berkini. dan mekan seobanku sudah ini? Setupu два luarannya.. Di sini, Mika kaget saat ia memegang tangan Doha. Jam waktu yang ada di tangan Mika semakin bertambah. Untuk memastikannya lagi, Mika berusaha memegang tangan Doha saat menonton film. Tapi itu gagal karena Doha mengetahuinya. Ketika sedang makan biskuit, tiba-tiba Doha mengambil biskuit itu dari mulut Mika. Dan di saat itulah, Jam Mika lagi-lagi bertambah. Lalu Doha kembali menemui dokter pribadinya yaitu Park Sung-bin. Ia menceritakan kalau ia akan mencoba mendekati Mika agar ia menjadi bosan. Karena ketika ia memegang tangan atau lukisan, pasti itu hanya berlangsung selama 3 bulan. Dan setelah itu ia akan bosan. Namun Park Sung-bin tidak setuju akan hal itu, karena manusia itu beda dengan barang. Ia bisa saja malah menjadi lebih cinta karena manusia itu unik. Di tempat lain, Mika sedang mengecek hasil audisi yang pernah ia ikuti, yaitu audisi Moonlight Romance. Namun Mika lagi-lagi tidak lolos audisi dan itu membuatnya kecewa. Padahal sebelumnya Direktur Joe bilang kalau emosi dalam suaranya sudah bagus. Lalu ia menghampiri Direktur Joe. Ia menanyakan kenapa ia tidak lolos. Padahal dulu katanya ia menyukai suara emosi Mika. Dan Direktur Joe menjelaskan kalau memang benar suara emosinya bagus. Namun Mika tidak bisa mengekspresikan lakunya itu dengan benar. Karena merasa dipermainkan, Mika kemudian mengecek Direktur Joe dengan mengatakan kalau ia hanyalah kaca muda. Dan tak tahu apa tentang kenyamanan. Dan ia hanyalah anak manja yang selalu memamerkan apa yang ia bisa. Kemudian diperlihatkan Doha sedang menyambut Sengsi untuk mengadakan rapat bisnisnya. Awalnya Sengsi ragu untuk berinvestasi proyek Doha. Untungnya ada sumber yang berbagi resiko dengannya. Perusahaannya yaitu MCPC akan berinvestasi 20% dengannya. Dan itu langsung membuat Sengsi setuju. Ketika Subong dan Doha ingin makan malam, Subong angkat besar ketika melihat supir barunya adalah seorang wanita. Itu dikarenakan Subong tidak pernah memberitahunya. Dan disini membuat Doha terlihat marah kepada Mika. Ketika sampai di restoran, Doha menyuruh Mika untuk pulang terlebih dahulu. Namun Subong malah memberikan cek senilai 1000 won untuk ikut dengannya. Dan ia bebas memilih apapun yang ia ingin makan. Walaupun harga dirinya diinjak-injak oleh Subong, Mika tidak memperlutikannya. Dan ia malah makan dengan senang di restoran itu. Karena sangat kesal dengan Mika, Doha menarik dengan Mika dan menyuruhnya untuk keluar. Tak disangka disini Doha malah menyatakan cinyanya. Dan ia tak bisa mengontrol emosi itu. Padahal Doha sudah mau menikah dengan Subong. Dan itu membuat ia terganggu. Mendengar pernyataan Doha, Jam yang ada di tangan Mika bertambah. Namun karena Mika kesal dengan kelakuan Doha, ia meninggalkan Doha begitu saja. Lalu diperlihatkan juga Subong yang melihat mereka bertengkar dari dalam kafe. Walaupun begitu, Ia berusaha menutupinya dari Doha dan berusaha kuat. Uh, sakit banget ya kalau jadi Subong. Kalau menurut Mimin sih, Subong ini wanita yang kuat dan cerdas. Ia tak langsung memperlihatkan kesedianya. Ia tetap berpura-pura kuat dan seakan-akan tidak mengetahui semuanya. Subong menelpon asisten Doha untuk mencubuknya. Di sisi lain Mika yang masih merasa kesal, ia melihat sinetron yang ditonton ibu dan adiknya. Mika jadi marah-marah sendiri, dan itu membuat ibu dan adiknya terkejut. Kalau kalian jadi Mika gimana ya perasaan kalian? Di sisi lain, Mika ingin tetap hidup dengan cara mendekati Doha. Tapi kalau ia mendekati Doha, ia merasa bersalah karena sudah merebutnya dari pasangannya. Kan jadi serba salah si Mika ini. Oke lanjut. Walaupun begitu, keesokan harinya ia masih menjemput Doha. Namun hari itu Doha berangkat lebih awal, dan ia baru di SMS asistenya Doha. Di tempat lain, hal aneh terjadi pada Doha. Ia yang berangkat lebih pagi, merasa kesal mengapa Mika tidak menanyakan apapun. Padahal dulunya Doha tidak mau ditanya soal masalah pribadinya. Doha di sini merasa bersalah karena kejadian semalam. Menurutnya Mika marah kepadanya, dan membuat Doha merasa cemas lagi. Lalu diperlihatkan dokter Paksum yang sedang konsultasi dengannya. Pasiennya ini memiliki banyak masalah dan meminta obat tidur dengan dosis yang tinggi. Karena itu bahaya bagi kesehatan, maka dokter Paksum tidak memberikannya dong, dan meminta pasien itu untuk pergi. Sin berpindah ke Mika yang sedang mencari audisi pencarian bakat musik di internet. Lalu Sung Hae menghampirinya dan memberikan kunci ruangan latihan, dan Mika langsung bergegas di ruangan latihan. Saat di ruangan latihan, lagi-lagi ia berimajinasi kalau Doha ada di sampingnya. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan adanya Direk Purjo. Dengan gaya angkuhnya, lagi-lagi Direk Purjo mengejek Mika. Mika yang sudah tidak peduli dengan audisnya berbalik mengejek Direk Purjo dengan mengatakan kalau ia ini adalah bocah kecil. Di tempat lain, Doha kesal karena ditinggal asistennya. Mau tidak mau, ia menyuruh Mika untuk mengantarkannya ke bandara. Karena kakaknya sudah menunggu di bandara. Di perjalanan, mereka sangat canggung karena kejadian semalam. Sampainya di bandara, Doha langsung memeluk kakaknya yang bernama Yon Do-san. Kakaknya yang penasaran dengan Mika mengejek Doha kalau kekasihnya ini sangat cantik. Dan Doha langsung mengatakan kalau ini supri-pribadinya. Ketika sudah sampai di rumah, Mika yang ingin pulang disuruh Do-san untuk mengajak ngobrol bersama. Kakaknya menceritakan masa kecil Doha yang dibuli dan munculnya yang membuli itu perempuan. Hal ini membuat Mika tertawa. Di saat Doha mengambil minum, Yon Do-san menceritakan masa kecilnya. Kalau ia dan Doha itu dari ibu yang berbeda. Dan ia ikut dengan ayahnya saat berusia 7 tahun. Namun hanya Doha yang menyambutnya dengan menganggapnya keluarga. Dan ia mengatakan walaupun Doha itu terlihat manja dan kejat, sebenarnya Doha memiliki hati yang lembut. Lalu Mika mengejek Doha berbicara empat mata. Di sini Mika mengatakan kalau Doha boleh berbuat semau dia asal bisa dekat dengannya. Namun Mika malah mengatakan kalau ia tidak menyukai Doha dan tidak akan pernah menyukainya. Ia menyuruh Doha untuk menjaga perasaannya agar tidak terdekat. Duh sakit banget ya kalau jadi Doha. Padahal ia baru saja mencintai si Mika. Oh iya yang jumlah jangan baper ya. Doha yang kesal mengorong Mika dan ingin memastikannya. Ternyata perkataan Mika itu tak sesuai dengan isi hatinya. Singkat cerita Doha dan kakaknya sedang siap-siap untuk pergi. Ternyata Doha ingin pergi ke rumah ayahnya. Kakaknya yang masih menanyai kabar ayahnya membuat Doha agak kesal. Padahal ayahnya sudah tidak peduli dengannya. Kenapa masih aja menanyai kabar ayahnya itu? Di perjalanan Mika dan Doha merasa lebih canggung dari kemarin. Mika sangat menyesal atas perkataannya kemarin. Bisa-bisanya dia menyuruh Doha berbuat semaunya kepadanya. Ketika Doha berada di rumah ayahnya ia disanjung karena telah berhasil mengajak kerjasama dengan grup songkrak dari China. Namun ia juga berterima kasih kepada Subong karena berkat dirinya lah grup songkrak mau berinvestasi. Lalu kakaknya yang tidak suka dengan Doha mengingatkan Doha. Lalu semua yang ia raih berkat Subong. Dan jangan sampai selingkuh dengan orang lain. Ternyata kakaknya sudah tahu tentang Mika yang selama ini jadi supirnya. Namun semua itu tidak dipertulikannya. Setelah makan malam Subong menotap Mika dan ia terlihat kesal karena dekat dengan Doha. Singkat cerita Mika bertemu dengan Subong di kantor. Di sini Subong ingin mengajak berbicara empat mata dengan Mika. Ternyata Subong membelikan apapun yang ingin dibeli Mika dan keluarganya. Itu karena Subong memilihkan Mika menjauhi Doha dan menyuruh Mika untuk berhenti menjadi supir Doha. Tak sampai di situ, kalau Mika tak mau menuruti perkataannya maka Subong akan menggunakan cara yang lebih kasar. Mika di sini nampak bingung, tapi tujuannya mendekati Doha hanya untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Mika yang sedih menjenguk Osunyo saat mengantarkan Doha ke rumah sakit. Di sana Mika curhat ke kliennya soal kejadian tadi. Mika bingung di sisi lain ia butuh Doha untuk hidupnya. Sedangkan ia juga merusak hubungan Doha dengan pasangannya. Namun Osunyo menyakinkan Mika apakah karena hanya ingin memanfaatkannya saja? Soalnya Osunyo tahu kalau Mika juga mencintai Doha. Lalu Mika melihat seorang lelaki yang jamnya berganti-ganti. Dari 54 tahun menjadi hanya 7 menit. Dan jam itu terus berubah-ubah. Mika pun terus mengikuti laki-laki itu. Karena ia ingin tahu kalau laki-laki itu akan bunuh diri. Dan benar saja, saat keruangan dokter Pak Sung, laki-laki itu langsung menodongkan pisaunya ke dokter Pak Sung. Karena menurutnya ia bercerai karena kesalahan dokter Pak yang mengapekannya. Doha di sana menyuruh Mika untuk keluar. Namun Mika tak menghiraukan dan berusaha menyelamatkan nyawa laki-laki itu. Mika yang berusaha meyakinkan laki-laki itu agar tak menyerah dalam hidup. Malah membuat ia emosi dan ingin menusuk Mika. Namun Doha menghalanginya dan membuat Doha tertusuk di bumbungnya. Doha yang terbaring di rumah sakit untung saja tidak membuat Luka serius kepadanya. Lalu ia berjalan keluar rumah sakit. Di taman, ia melihat Mika dan menghampirnya. Doha yang khawatir memari Mika karena tidak keluar saja. Mika lalu menjelaskan kalau laki-laki itu akan bunuh diri jika ia tidak menjegahnya. Karena ia bisa melihat waktu sisa hidup seseorang. Doha yang kebingungan menyuruh Mika untuk menjelaskannya. Lalu Mika menjelaskan kalau ia sebenarnya mendekati Doha hanya karena waktu yang ada di tangannya berhenti saat ia berada di dekat Doha. Mika mengatakan kalau ia memanfaatkan Doha hanya untuk memperpanjang hidupnya. Bukannya marah Doha malah mendekat ke Mika dan mengelap air mata Mika dengan sangat lembut. Ia tidak peduli apapun alasannya karena Doha sudah terlanjur mencintai Mika. Dan itu membuat jam yang ada di tangan Mika jadi bertambah dengan semakin cepat. So sit banget ya, jadi baper deh Mewin. Di episode sebelumnya Doha memeluk Mika dan menyatakan cintanya. Lalu Mika masuk ke rumah sakit bersama Doha. Di sana Mika membuktikan kepada Doha kalau ia bisa melihat jam waktu. Mika melihat seorang anak kecil. Mika mengatakan kalau jam anak itu waktunya tersisa 90 tahun. Begitu pula dengan pria di belakangnya. Waktunya tersisa 47 tahun. Kemudian memasuki kamar pasien lain, Mika melihat pasien yang sedang terkena henti jantung. Namun ia melihat kalau pasien itu ternyata masih punya waktu 22 tahun. Saat di lobby, Mika melihat seorang kakek yang meminta coklat kepada anak kecil. Anak kecil tersebut menangis karena kakek itu memaksanya. Mika yang dari tadi melihatnya mendatangi anak kecil tersebut dan merayunya untuk memberikan coklat kepada kakek. Dengan jepit rambut sebagai gantinya. Mika menjelaskan kalau jepit rambut itu dari Spanyol dan itu satu-satunya yang ada di dunia. Dengan gembira dong anak kecil ini memberikan coklat ke kakek itu dan berlari menuju ibunya. Saat itu juga Mika melihat jam kakek itu ternyata hanya tersisa 1 hari 12 jam saja. Mika kemudian mengatakan kepada Doha kalau kakek itu hidupnya tinggal 1,5 hari lagi. Karena itulah Mika menghibur kakek itu. Mika menjelaskan kepada Doha kalau jam miliknya berhenti ketika ia berada di dekat Doha. Dan itulah sebabnya ia mendekatinya. Ia menyuruh Doha untuk tidak lagi mencintainya karena sisa hidupnya sudah tak lama lagi. Doha yang bingung atas penjelasan Mika mengira kalau Mika menolaknya dengan alasan yang gak jelas. Lalu saat Mika kembali ke kantor ia kembali melihat barang yang diberikan oleh Subong. Dia bingung apa yang harus diperbuatnya. Padahal Mika mendekati Doha tujuan utamanya hanya untuk menambah sisa umurnya. Namun sekarang ia malah mencintai Doha. Dan itu membuat Mika mengembalikan hadiahnya yang diberikan Subong tadi siang. Sementara itu Doha masih memikirkan perkataan Mika saat di rumah sakit. Lalu Doha menyuruh Pak Wajin untuk mengecek kakek yang ditemuinya dengan Mika. Hal itu ia lakukan untuk memastikan kalau Mika berbohong dengannya atau tidak. Di sini Doha juga curhat dengan Pak Wajin soal wanita yang dulu ingin selalu di dekatnya. Tiba-tiba aja ingin menjauhinya saat laki-laki itu suka padanya. Pak Wajin lalu tersenyum dan mendadak menjadi pakar cita. Pak Wajin mengatakan kalau itu mudah dipahami. Wanita itu sengaja datang ke kehidupan seorang pria. Ketika pria itu sudah mencintainya maka ia akan menjauhinya. Agar pria itu tidak mudah mendapatkan wanita itu. Atau dengan kata lain wanita itu sekarang sedang jual mahal. Doha yang kesal dengan penjelasan Pak Wajin menyuruh Pak Wajin pergi dari ruangannya. Kesokan harinya Doha yang diperiksa Pak Sungbin terlihat kesal dengan perlakuan Mika. Menurutnya Mika bukan seperti lukisan yang bisa dibuang. Dan Mika mempermainkan perasaannya. Bukannya memberikan saran Pak Sungbin malah mengecek Doha kalau teori lukisan itu absurd. Saat dijemput ayahnya Doha malah dimarahi karena tidak segera ke kantor. Dan menganggap kalau ia sedang bermalas-malasan. Di sini ayahnya juga memarahinya karena tidak mengangkat telpon dari Subong. Padahal berkat Subong lah grup Songkra dari China menyetujui bisnisnya. Namun Doha juga marah dengan ayahnya agar tidak ikut campur soal masalah pribadinya. Doha mengatakan kalau soal bisnis sama uasan pribadi itu berbeda. Di sisi lain Mika menceritakan kepada John Sunghae kalau ia sudah jujur dengan Doha soal kemampuannya melihat jam waktu dari seseorang. Mika juga mengatakan bahwa Doha mencintainya. Tapi Mika malah menyuruh Doha untuk melupakannya. John Sunghae malah menyuruh Mika untuk bilang kalau ia juga menyukainya agar Mika bisa tetap hidup. Mika yang tak ingin Doha terluka merasa bersalah karena ia sudah memanfaatkannya. Sahabatnya juga bingung dengan perlakuan Mika. Ia menanyakan apakah Mika juga mencintai Doha. Namun Mika juga bingung dengan perasanya yang sekarang. Saat di rumah sakit Doha mengatakan ke Subong kalau ia tidak bisa menikahinya. Karena ia sedang jatuh cinta dengan wanita lain. Dengan ratu wajah yang kecewa Subong menyuruh Doha untuk menenangkan dirinya. Dan ia akan kembali padanya. Tak berduri berapa lama. Subong juga mengingatkan Doha harus memikirkannya dengan matang-matang sebelum Doha meninggalkannya. Subong yang sakit hati dengan Doha menyuruh seseorang untuk melaporkan aktivitas Doha. Termasuk ia makan dan minum dengan siapa. Duh sakit juga ya kalau jadi Subong. Lalu Sin berpindah ke kantor polisi. Di sana laki-laki yang menusuk Doha dimintai keterangan soal insiden kemarin. Laki-laki itu tak peduli dengan hukuman yang menimpannya. Walaupun Pak Sungbin menyuruh polisi untuk meringankan hukumannya karena laki-laki itu punya tekanan mental. Tiba-tiba aja nih istri dari laki-laki itu datang dan marah dengan perlakuannya. Kenapa bisa ia melakukan hal yang bodoh seperti itu? Padahal istrinya itu masih sayang dengannya dan meminta maaf karena telah memarainya. Karena ia tidak tahu kalau suaminya juga punya banyak masalah di pekerjaannya. Sontak hal itu membuat laki-laki itu tersadar dan terharu dengan perkataan istrinya itu. Dan membuat ia minta maaf dengan polisi Doha dan Pak Wok Jin. Duh sosid banget deh pokoknya hadikan ini. Melihat hal itu Doha menyuruh untuk meringankan hukumannya dan Pak Sungbin menyodorkan bukti kalau laki-laki itu sedang sakit mental. Di depan kantor polisi Pak Wok Jin memberitahu Doha kalau kakak yang diawasinya sudah meninggal. Sontak Doha kaget banget dong dengan pernyataan Pak Wok Jin ternyata apa yang dikatakan Mika itu benar. Lalu Doha penasaran dengan Mika kok bisa ia memprediksi kematian seseorang. Dan lagi-lagi Mika menjelaskan kalau ia bisa melihat sisa waktu hidup seseorang. Dan saat itulah Doha percaya dengan perkataan Mika. Doha yang teringat perkataan Mika kalau jamnya berhenti saat di dekatnya menyuruh Mika untuk meninggal bersamanya. Mika kaget saat mendengar itu bagaimana bisa ia tidur di rumah seorang pria. Namun Doha menyakinkan Mika kalau ia akan tidur di kamar bersebelahan dengannya. Dan tak akan terjadi apa-apa dengannya. Saat sudah sampai di rumah Doha Mika lagi-lagi kepikiran dengan perbuatannya yang tidur di rumah seorang pria. Namun ia teringat dengan motivasi John Sung-hae dan menyuruh Mika untuk melakukannya saja. Agar ia bisa hidup lebih lama lagi. John Sung-hae juga mengajak Mika untuk berpacaran saja dengan Doha. Menurutnya itu yang terbaik agar Mika bisa tetap hidup. Saat sedang membereskan barang Mika tiba-tiba kakaknya Yeon Do-san datang. Do-san disini menyuruh Doha untuk mempertahankan cintanya dengan segala cara. Namun Doha mengatakan kalau ia tak hanya mempertahankan cintanya. Ia juga mempertahankan reputasi dan ambisinya. Doha yang penasaran dengan Yeon Do-san bagaimana bisa Do-san bisa hidup berkelana di negara lain hanya dengan buku. Yeon Do-san pun mengatakan kalau ia tak hanya menjual bukunya. Tapi ia memiliki sponsor yang mendukungnya. Di malam hari Doha yang masih memikirkan Mika lalu meneleponnya. Doha disini menyatakan cintanya lagi kepada Mika. Bukannya membalas perasaannya Mika hanya tersenyum dan berterima kasih karena sudah diizinkan tinggal bersamanya. Kesokan harinya, Direktur Joe memberi kesempatan Mika untuk menjadi peran pengganti dalam acara teater yang dipimpinnya. Menurut Direktur Joe, Mika pantas mendapatkan karakter itu. Karena ia berulang kali melihat audisi Mika dan menemukan potensi di dalam diri Mika. Namun Mika harus melakukan audisinya lagi karena Direktur Joe tak suka jika memperlakukan seseorang dengan istimewa. Dan juga Direktur Joe ingin Mika membuktikan padanya bahwa ia tak salah tentang apa yang ia lihat di rekaman audisi Mika. Di sisi lain, Subong yang cemburu melihat kedekatan Mika dan Doha, menyuruh kakak Doha untuk merusak hubungan Doha dan Mika. Yaitu dengan memberikan uang kepada ibunya Mika agar menjauhi Doha. Subong melakukan itu karena Subong tak mau Doha membencinya. Sedangkan Doha sudah membenci kakaknya dari dulu. Dan nanti apapun keinginan kakaknya akan ia turuti. Lalu Mika mengajak Doha untuk menemui Osunyo. Tak disangka ternyata di sana juga ada pasangan Osunyo. Mereka camping bareng dan seperti double date gitu deh. So sweet banget ya, apalagi suasana juga sangat mendukung. Lalu mereka berdansa bersama. Awalnya Doha terlihat gugup karena tidak bisa berdansa. Dan Mika menyuruhnya untuk mengguntinya saja. Ternyata Mika dan Doha sangat bahagia di sini. Diceritakan dulu saat Mika masih berusia 7 tahun, Mika dan neneknya sedang bermain di taman. Saat berada di tengah jalan, Mika yang hampir tertabrak mobil diselamatkan oleh neneknya. Dan membuat neneknya lah yang tertabrak. Dan neneknya ini seketika meninggal saat itu juga. Itulah awalnya Mika dapat melihat jam waktu. Terlihat jam waktu neneknya tersisa 9 detik. Dan itu membuat Mika sangat sedih. Begitu pula saat di rumah Mika melihat semua orang dengan sisa hidupnya masing-masing. Dan saat ini yang membuatnya bahagia dan lupa akan jam waktu hanyalah Doha. Ternyata bukan hanya Mika yang dapat melihat sisa waktu hidup seseorang. Osunyo juga diam-diam bisa melihatnya. Ia melihat jam waktu milik Doha tersisa 61 tahun. Mereka akan sangat bahagia dan bisa saja menjadi memilukan karena jam milik Mika hanya tersisa 86 hari lagi. Sementara itu keluarga Mika diberi uang oleh pria dari MK Group. Dengan carat keduanya harus menjauhkan Mika dari Doha. Di sisi lain, Subong menyuruh sengsi untuk membatalkan kontraknya dengan MK Group milik Doha. Dan juga membatalkan pertemuan di hari itu juga. Doha yang merasa kesal lalu menemui sengsi langsung. Doha menawarkan sahamnya untuk sengsi 51% dan menyuruh Subong dan perusahaannya MCBC untuk tidak ikut campur lagi. Walaupun itu sangat beresiko, itu dilakukan agar Subong tidak mengecawkan apa yang diperbuatnya lagi. Di sisi lain, Mika terus berlatih untuk persiapan audisinya. Doha mengantarkan Mika ke tempat audisi. Sampai di lift, Mika melihat jamnya bertambah. Namun ketika ia melihat Doha, ia melihat jam waktu milik Doha. Sontak Mika kaget karena sebelumnya ia belum pernah melihat jam waktu milik Doha. Ketika Mika melihatnya lebih dekat, jamnya menghilang. Mika merasa aneh dengan kejadian itu. Sementara itu, ibu Mika menemui Doha. Ia ingin Doha menjauhi putrinya. Seseorang datang menemunya dengan cover penuh uang. Ibunya memberikan kartu nama perusahaan MK. Namun ternyata ibu Mika menolak pemberian tersebut. Ia melemparkan koper kepadanya dan berkata, dia seharusnya tidak pernah mendekati kami lagi. Tapi tetap saja, walaupun dia menolak pemberian itu, ia juga menyuruh Doha untuk menjauhi putrinya. Orang kaya yang jahat menunjukkan sisi buruk mereka dengan meremehkan orang lain. Untuk itu, dia tidak mau siapapun meremehkan putrinya. Bahkan jika keluarga Doha menyambutnya, ia tetap tidak akan menyetujuinya. Ibu Mika berpikir bahwa keluarga Doha tidak menyetujui kedekatan Doha dengan putrinya itu. Oleh sebab itu, keluarga Doha mengirimkan sekoper uang agar Mika menjauhi Doha. Namun ibu Mika salah paham, ternyata itu adalah perintah subung. Ia bekerja sama dengan saudara Doha untuk menyingkirkan Mika dari hidup Doha. Meskipun begitu, tetap saja ibu Mika tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah Mika. Mendengar apa yang ibu Mika sampaikan, Doha sangat marah dan langsung menemui kakaknya. Sementara itu, Mika kini menjadi pemerang dalam audisi yang diadakan oleh Direktur Joe. Mika menang dengan selisih satu suara. Setelah semuanya keluar, tiba-tiba Subung datang menghampiri Mika. Ia mengajak Mika untuk minum kopi. Tak lama kemudian, Mika dan Subung sudah berada di kafe. Subung meminta Mika untuk keluar dari rumah Doha. Subung juga mengatakan jangan berintikkan seolah kau adalah perempuan yang bisa diajak keluar masuk rumah. Subung terus melemparkan kata-kata yang membuat Mika sakit hati. Subung akan menunjukkan betapa rapuhnya hati Mika dan di saat itu terjadi Subung memastikan Doha tidak akan bisa melindunginya. Setelah itu, Subung meninggalkan Mika. Mika sangat sakit hati mendengar perkataan Subung. Mika berjalan dengan hati yang terluka. Ia mengingat momen-momen bersama Doha. Saat Mika sedang menuju di halte, tiba-tiba Doha memegang tangannya dan mengatakan untuk tidak menjauh darinya. Ia tahu itu tidak mungkin terjadi. Jangan meninggalkannya karena alasan lain. Namun justru Mika ingin lari dari semua ini. Mika tiba-tiba merasa takut dan ia bertanya-tanya apakah dirinya melakukan hal yang benar. Mika sangat senang bahwa dirinya lupa tentang jam miliknya untuk sementara waktu berkat Doha. Namun Doha adalah orang yang berbeda darinya. Doha memiliki tunangan dan Mika memiliki perasaan kepadanya. Mika takut dan takut. Jadi Mika ingin melarikan diri. Namun sekarang Mika melihat wajah Doha. Ia tidak ingin berlari. Ia sudah melupakan ketakutannya. Mika berpikir bahwa dirinya sangat kuat untuk menghadapi semuanya. Doha memegang tangan Mika. Ia meminta maaf karena sudah membuat Mika ingin melarikan diri. Kesokan harinya Doha marah kepada Woo Jin karena pemenang audisi kemarin tidak ada dalam daftar acara tersebut. Woo Jin mengatakan bahwa Direktur Joe belum mengungkapkannya siapa itu. Dia bilang ini rahasia dan akan mengungkapkannya di pembacaan acara. Mendengar hal itu Doha sangat marah kenapa ia tidak mengetahuinya. Padahal dia adalah produser dari teater itu. Saat berjalan di sebuah lorong dengan Mika, ia bertemu dengan cinta pertamanya yang bernama Kim Yuna. Melihat Doha dan mantan kekasihnya saling bertatapan, Mika kecewa dan bertanya-tanya siapa wanita di depannya. Dan ketika melihat jam tangannya, jamnya berkurang seperti biasa. Padahal saat itu Mika sedang bersama Doha. Tiba-tiba Subok datang menghampiri Yuna. Ternyata Subok mengundangnya untuk datang dan menjadi pemeran utama dalam teater. Doha tiba-tiba pergi begitu saja. Ia meninggalkan Mika sendirian. Lalu di tempat teater, Yuna mengatakan kalau dirinya tak butuh pengganti. Karena dia akan tampil di semua pertunjukan. Namun Direktur Joe tidak mengambil keputusan. Menurutnya semua itu tergantung produser yaitu Doha. Terlihat Mika masih bingung siapa Yuna sebenarnya dan kenapa jamnya berkurang padahal saat itu Doha masih ada di sampingnya. Scene berganti pada Doha. Ia mengenang masa lalunya saat bersama dengan Yuna. Jadi dulu Yuna itu mantan kekasihnya saat dibangku perkuliahan. Yuna juga mempunyai cita-cita seperti Mika yaitu menjadi artis teater terkenal. Yuna padahal melakukan audisi sebanyak 6 kali dan tampil sangat baik. Tapi anehnya curi tidak menginginkannya. Dan Yuna sampai ingin melakukan percobaan bunuh diri. Namun Doha tidak pernah tahu alasannya sampai saat ini. Tiba-tiba Subong datang menghampiri Doha. Subonglah yang mendatangkan Yuna agar Doha sadar kalau ia ternyata masih mencintai Yuna. Karena Subong tahu kalau mendapatkan Doha sangat susah. Maka ia berusaha mengganggu hubungannya dengan Mika. Doha yang masih merasa bersalah dengan Subong tidak bisa berbuat apa-apa. Doha ternyata juga sudah mengetahui kalau Subonglah yang menyokok Ibu Mika agar menjauhinya berkat bantuan kakaknya. Setelah itu Doha berpapasan dengan Yuna. Yuna menyapa tapi Doha mengapaikannya dan berjalan begitu saja. Saat perjalanan pulang terlihat Doha yang murung. Mika yang kesal lalu ngebut di jalanan. Di sisi lain Mika bertemu lagi dengan Subong. Subong menceritakan bahwa Yuna adalah cinta pertama Doha. Dan Yuna sangat pandai bernyanyi hingga membuat Doha jatuh cinta padanya. Konon pria tidak bisa melupakan cinta pertama mereka sampai mati. Kisah Doha dan Yuna lebih dalam dari itu. Mungkin Doha mencari penggantinya karena perlu melupakan Yuna. Subong menghadirkan Yuna agar Doha sadar. Subong terus mengatakan masa lalu dan bercerita tentang sesuatu yang belum pasti benar atau tidaknya. Untuk kedua kalinya Subong juga mengatakan Doha tidak akan mampu melindungi Mika. Mika pada akhirnya pergi. Perkataan yang dilontarkan Subong terlalu menusuk hatinya. Saat di rumah Doha, Mika terlihat bersedih dan tidak memperhatikan Doha yang menyapanya. Ia mengingat omongan Subong dan mengingat betapa mengagumkannya Yuna saat sedang bernyanyi. Ya mungkin itu kali ya yang membuat Mika insecure. Begitupun juga saat di kamar. Terlihat Mika yang sedih dan menangis di pojokan. Itu membuat jam di tangannya terus berkurang. Kesekan harinya saat perjalanan ke kantor suasananya sangat canggung. Mika sangat dingin pada Doha sepanjang perjalanan. Saat latihan, Direktur Jo tidak puas dengan nyanyian Yuna. Menurut dia, Yuna kurang mengekspresikan emosinya sesuai yang diinginkan Direktur Jo. Saat ditelusuri, ternyata alasannya karena tenggorokan Yuna sedang sakit. Direktur Jo yang penasaran kenapa dia bisa kembali ke Korea untuk peran ini. Dan ia meresak Yuna untuk mengatakan alasannya. Ternyata alasannya karena ia masih mencintai Doha. Dan peran ini akan bisa mendekatkannya lagi kepada Doha. Ketika di kantor, Yuna berpapasan dengan Doha. Dan ia mengajak Doha untuk makan bersama. Ternyata saat itu Mika melihat mereka berdua. Hingga membuat Mika semakin sakit hati. Sampai di sana, Doha bertanya apa alasan Yuna tiba-tiba kembali. Dan mengapa pergi saat mereka masih berpacaran. Namun Yuna mengalihkan pembicaraan dan mengajak Doha berjalan-jalan di luar. Tiba di sana, Doha mengingat kenangan masa lalu mereka. Ternyata tempat itu sering mereka kunjungi waktu masih berpacaran. Yuna mengatakan alasannya dulu meninggalkan Doha karena dulu ia sangat miskin dan tak punya apa-apa. Keinginannya untuk sukses membuat Yuna terus berusaha. Tapi ayah Doha mengancamnya dengan mengatakan dia akan menghancurkan impian Yuna. Di sisi lain terlihat Mika yang cemas menunggu Doha di kamarnya. Ia terus memikirkan Doha dan Yuna apa yang mereka lakukan sampai Doha belum pulang juga. Namun saat dihampiri Doha, Mika malah berpura-pura tidur. Di waktu yang sama, Yuna mengingat dulu ia dipecat dari peran utamanya. Ia dipecat karena berkencan dengan Doha. Sedangkan investor terbesar acara itu adalah ayah Doha. Dan ayah Doha mengancam akan menarik semua investasinya jika ada Yuna di sana. Lalu Doha yang bingung dengan perasaannya sekarang curhat pada Pak Sungpin. Doha mengatakan kalau dia saat bertemu dengan Yuna hatinya tenang. Namun ia tak merasakan apapun walau ia memandanginya. Dan sekarang ia tidak tahu apa yang dirasakannya. Menurut Pak Sungpin, Doha harus tenang terlebih dahulu dan tidak gegabah. Karena itu masih satu hari dan jangan terlalu cepat menyimpulkannya. Dan ternyata yang membuat gangguan kecemasan Doha yaitu saat ditinggal oleh Yuna. Kesokan harinya, Mika yang tak sengaja melihat jamnya Doha yang tersisa satu bulan lagi. Ya, Mika kaget dong dan menanyakan apakah ia sakit. Doha dengan tersenyum mengatakan kalau ia memang sedang pemeriksaan rutin di rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa penyebaran fibrosis paru-paru idiopatik dalam tubuh dosan sangat cepat. Dokter tidak bisa memprediksi penyebabnya atau kecepatan penyebarannya. Mendengar itu, dosan jadi sangat sedih. Apalagi dokter mengatakan bahwa usianya tak kurang dari enam bulan lagi. Berjalan keluar rumah sakit, dosan lalu menelpon Doha untuk mengajaknya makan siang. Namun sayangnya saat itu dosan ada janji ketemu dengan pengacara. Mungkin dosan merasa sangat kesepian dan tak tahu mau cerita kepada siapa lagi. Singkat cerita, dosan mengajak ketemuan dengan Mika. Ia agak bingung, Mika kok bisa melihat penyakitnya padahal ia tak pernah bercerita tentang penyakitnya kepada siapapun. Dan ia mengira kalau ia bisa bertahan 4-5 tahun lagi. Dan ia menyuruh Mika untuk merahsiakan itu dari Doha. Mika sedih karena sisa waktu dosan hanya tersisa satu bulan lagi. Mika mengingat masa lalunya. Dulu Mika hanya bisa melihat jam waktu orang lain. Namun setelah ia bertabrakan dengan seorang pria, Mika jadi bisa melihat jam miliknya yang hanya tersisa 1 tahun 22 hari saja. Mengetahui bahwa dirinya tidak akan hidup lama, Mika terus menggosokkan sabun ke tangannya berharap jam miliknya menghilang. Namun itu semuanya sia-sia. Ia frustasi dan hampir menyerah waktu itu. Sekarang dosan juga mengalami hal yang sama dengan Mika. Mika yang bingung lalu menemui Osonyo untuk meminta saran soal dosan. Dia menceritakan soal dosan yang sakit parah. Namun Mika disuruh merahsiakannya. Dengan kata-kata bijaknya, Osonyo mengatakan untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Sampai di rumah, Mika menceritakan kepada Doha bahwa kakaknya sedang sakit keras. Mika melihat sisa waktu yang dimiliki dosan hanya kurang dari 1 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Mika, ya Doha tidak percaya dong dan mengatakan itu hanya omong kosong. Doha disini juga kelihatan sangat marah guys. Namun Mika juga berharap bahwa yang ia lihat itu salah. Lalu Doha menyuruh Pak Pojin untuk mencari tahu apakah dosan mempunyai riwayat penyakit. Ternyata yang dikatakan Mika itu benar. Kalau dosan terkena penyakit fibrosis pulmonal idioptik dan belum ada obat untuk penyakit itu. Sementara itu dosan mengunjungi makam ibunya. Ia menangis sambil bercerita bahwa dirinya sangat ketakutan. Suasana sedang berduka. Doha meminta Mika untuk menolong kakaknya dan menghentikan jam itu. Mika memegang tangan Doha. Ia bercerita bahwa dosan sebenarnya ingin merahsiakan ini dari Doha. Mika menyuruh Doha untuk pulang seperti biasa. Seperti makan bersamanya, berbicara dengannya dan melakukan hal yang belum pernah Doha lakukan bersama kakaknya itu. Setelah mendengar nasihat dari Mika, keesokan harinya mereka berdua memasak untuk dosan. Doha mengajak kakaknya untuk pergi menghabiskan waktu bersama. Kakaknya merasa sangat aneh dengan Doha. Karena setiap kali ia ajak pergi, Doha selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar itu dosan bahagia. Ia terharu sampai matanya berkaca-kaca. Karena hanya Doha yang memperdulikannya. Melihat kakaknya, Doha terdiam menahan tangis. Ia tak habis pikir. Hanya dengan hal kecil seperti ini membuat kakaknya sangat bahagia. Doha menyesali kenapa tidak dari dulu ia melakukan hal-hal seperti itu. Lalu dosan pergi ke kantor ayahnya. Di sana ia melihat kalender yang ternyata di kalender itu tercatat di mana dosan sedang keliling dunia. Dan di sini kita bisa lihat kalau ayahnya tidak benar-benar mencapakannya. Dan ia masih mengawasi di mana dosan berada. Dosan pergi untuk mengajak ayahnya foto keluarga. Namun ayahnya malah menghiraukannya dan menyurnya untuk pergi saja. Di saat yang sama terlihat Mika yang sedang bernyanyi sambil membersihkan ruangan. Tiba-tiba Mika dihampiri Direktur Joe yang sedang mengintip Mika yang saat itu sedang bernyanyi. Dan ia mengatakan kalau nyanyiannya itu sekarang memperlihatkan emosi yang sangat nyata. Direktur Joe melihat emosi itu kalau Mika sedang menjalin hubungan dan itu lebih baik dari audisi. Hal itu membuat Mika sangat bahagia. Singkat cerita keluarga Doha mengadakan makan malam. Subong yang juga datang ke rumahnya namun Doha memintanya agar Subong pulang saja. Karena kakaknya sedang sakit keras, ia ingin acara keluarga tersebut berjalan dengan lancar. Namun makan malam tersebut berantakan karena Doha mendatangkan fotografer. Ia ingin mereka melakukan foto keluarga lantas membuat ayahnya sangat parah. Ia juga berpikir bahwa ini ulah dosan. Dosan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin pergi ke berbagai negara selama bertahun-tahun bukan untuk dirinya sendiri. Selama ini ia bersembunyi, lari, dan kabur itu semua agar ayahnya dan kakaknya merasa lebih nyaman. Namun sekarang Doha sudah lelah bersembunyi. Dosan juga putranya. Ia ingin tinggal di rumah ayahnya seperti anaknya yang lain. Ayahnya pun menyuruh mereka berdua untuk pergi saja. Tak lama Dobin mengatakan apakah kamu sedang sekarat. Karena dosan terus meminta hal-hal yang belum pernah ia lakukan dan itu membuat ayahnya kesal. Mendengar itu Doha kesal karena ia tahu bahwa kakaknya memang sedang sekarat. Oleh sebab itu sebelum meninggal nanti dosan ingin berfoto bersama keluarganya. Tak lama kemudian Doha dan kakaknya pergi bersama. Saat itu Doha menceritakan masa lalu kakaknya sampai ia dibenci oleh Dobin. Dobin dan dosan memiliki ibu yang berbeda. Saat dosan pindah ke rumah ayahnya ia selalu dimanja olehnya. Ibu Dobin merasa bahwa dosan merebut semua kasih sayang anak-anaknya. Karena itu akan dibenci oleh Dobin. Suatu hari mereka berdua bertengkar karena masalah sepilih. Dobin mendorong dosan sampai terjatuh dari tangga dan itu membuat kakinya cacat. Doha menyesal kenapa waktu itu ia tidak menghentikan Dobin. Andai saja ia bisa menghentikannya, mungkin sekarang kaki dosan akan baik-baik saja. Tak lama kemudian dosan menghampiri mereka. Ia mengajak mereka untuk mengobrol. Dosan juga bercerita bahwa keluarganya akan menentang hubungan Mika dengan Doha. Mungkin akan ada masalah di antara mereka berdua. Tapi dosan berarah bahwa Mika akan terus mendampingi Doha. Mika juga akan senantiasa mendampingi Doha. Ia akan selalu berada di sisi Doha. Mendengar jawaban dari Mika, dosan tersenyum. Sampai di rumah, Doha dan kakaknya akan tidur dalam satu ranjang. Doha menceritakan masa lalunya. Berkat kakaknya, Doha jadi sanggup tinggal di rumah mereka yang mencekam. Dosan menjadi kakak sekaligus ibu dan ayah bagi Doha. Menurutnya itulah arti kakak baginya. Dosan terharus sampai meneteskan air mata. Dosan menasehati Doha bahwa ia jangan terlalu benci pada ayah dan kakaknya. Dulu dosan juga menceknya karena ia sudah membuat kakinya cedera. Dosan mengelilingi dunia karena tak ingin melihat wajah Dobin. Namun tetap saja, ketika dosan merasa kesepian, dia selalu memikirkan keluarganya. Tak lama kemudian, dosan terdiam. Dan ternyata dosan telah meninggal dunia tepat di samping Doha kala itu. Sepeninggal putranya, sang ayah akhirnya mengakui dosan sebagai putrasahnya. Dan mengganti namanya dari yang dosan menjadi le dosan seperti kedua aneknya yang lain. Karena kesal tidak mengatakan betapa ia sangat menyayangi putranya itu, ia mengubur putranya di lubuk hatinya. Harapan sederhana dosan baru terpenuhi setelah dirinya wafat. Setelah lama berduka, mereka akhirnya mencoba kembali ke kehidupan biasa mereka. Sampai suatu hari, takdir menipu mereka. Saat Mika mencoba merapikan kerah Doha, ia terkejut melihat jam milik Doha. Jamnya berkurang sangat cepat saat itu. Sementara itu, jam milik Mika juga bertambah sangat cepat tak seperti biasanya. Mika di sini terkejut ketika melihat jam milik Doha yang ada di lehernya berkurang dengan cepat. Begitu pula sebaiknya, jam milik Mika malah bertambah dengan cepat. Yang berarti jam milik Mika bertambah karena mengambil sisa waktu yang dimiliki oleh Doha. Bahkan saat Mika menyatir, jamnya pun bertambah dengan cepat. Ini membuat Mika sangat cemas dan takut sepanjang perjalanan. Mungkin di sini Mika merasa sangat bersalah kali ya. Ya, karena untuk bertahan hidup, Mika harus mempertaruhkan hidup Doha. Lalu diperlihatkan ibu Mika sedang membersihkan kamar Mika. Di sini ibunya melihat tabungan yang ada di laci. Di tabungan tersebut juga ada pinya, yaitu ulang tahun dari ibunya. Ibunya melihat tabungan Mika yang sangat banyak kaget dong, Yaitu sebesar 20 juta won. Atau kalau dirupiahkan kira-kira sebesar 256 juta 700 ribu rupiah. Kalau kalian punya tabungan sebesar itu butuh berapa waktu ya menabungnya? Mungkin kalau mimin punya tabungan segitu ya, Paling udah mimin buat shopping-shopping kali ya di mal. Oke lanjut. Lalu Yuna menemui Doha di kantor, Namun Doha mengajaknya untuk minum bir. Di sana Doha penasaran kenapa Yuna meninggalkannya 5 tahun yang lalu. Padahal dulunya mereka itu saling mencintai dan tak ada masalah apapun dengan percintaannya. Yuna juga tak mengatakan apapun saat meninggalkan Doha. Namun Yuna masih butuh waktu untuk mengatakan alasannya. Saat perjalanan pulang, Mika mengirimkan pesan kepada Doha Kalau ia akan tinggal sementara waktu di rumah Sunghae. Di sana Sunghae merasa aneh karena Mika ingin mengenal di rumahnya. Dia berpikir bahwa Mika sedang bertengkar dengan Doha. Sunghae menyaratkan agar cepat bisa berbaikan. Karena Mika dan Doha adalah pasangan yang spesial menurutnya. Sunghae mengatakan bahwa tetaplah di samping Doha lalu amul cintanya dan waktunya. Mendengar perkataan terakhir dari Sunghae, Mika merasa kesal. Menurutnya ia bukanlah vampir yang akan menghisap darah Doha. Di sini Sunghae agak bingung dong dengan Mika. Mengapa ia harus marah dengan perkataannya tadi? Keesokan harinya saat Mika sedang makan dengan Sunghae, tiba-tiba Doha menghampirinya. Namun Mika sangat takut karena jam waktu Doha berkurang dengan cepat dan berpindah darinya. Mika langsung meninggalkan Doha tanpa menjelaskan apapun kepada Doha. Di sini Doha sangat kebingungan dengan sikap Mika karena akhir-akhir ini Mika menjauh darinya. Terlihat juga Yuna melihat Doha saat mengejar Mika dan itu membuat Yuna agak jengkel nih. Ia menyuruh Mika untuk membacakan naskah teaternya secara berulang-ulang saat di ruang latihan. Di sisi lain Doha sedang konsultasi dengan Pak Sumbin. Menurut Pak Sumbin yang membuat ia sembuh alami dari penyakit kecemasannya yaitu saat ia bersama dengan Mika. Dan menyuruh Doha untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Yuna. Sementara itu ibu Mika memberikan kejutan dan membelikan banyak sekali makanan untuk Mika. Mika sangat terheran padahal ibunya Mika selama ini tak punya cukup uang untuk membeli makanan sebanyak itu. Mika lalu menanyakan dari mana ibunya ini mendapatkan uang untuk membeli makanan sebanyak itu. Ibunya dengan polos mengatakan Doha bahwa ia menggunakan uang tabungan dari Mika. Mendengar itu Mika spontan marah kepada ibunya karena uang itu udah Mika kumpulin dari sejak lama. Agar nantinya ketika Mika sudah tak ada keluarganya masih bisa bertahan hidup dari uang itu. Ya setidaknya sampai ayahnya keluar dari penjara. Bukannya merasa bersalah ibunya malah ikut marah karena merasa dibentang oleh anaknya sendiri. Mungkin menurut ibunya uang itu adalah kejutan untuknya. Lalu ibunya memberitahu Mika kalau ia sudah tahu hubungannya dengan Doha. Dan ibunya itu pernah diberikan uang dari keluarga Doha untuk menjauhkan Doha dari Mika. Namun ibunya menolak hal itu. Saat Mika sedang mengalami banyak masalah, Subo meminta Mika agar menemunya di kafe. Di sana juga sudah ada Yuna, entah apa yang dia rencanakan kali ini. Subo membicarakan tentang Doha. Doha sekarang diperebutkan oleh tiga wanita, yaitu Yuna di masa lalu Doha yang ternyata masih mengharapkan mereka bisa bersama lagi. Yang kedua adalah Mika. Dia adalah kekasih Doha untuk masa sekarang. Dan yang terakhir adalah Subong. Ia mengatakan bahwa dirinya Allah yang menjadi masa depan Doha. Subong juga menunjukkan cincin yang diberikan Doha ketika Doha melamarnya. Dia terus aja membual seakan-akan Doha akan menjadi miliknya. Hingga membuat Mika dan Yuna menjadi kesal. Saat di perjalanan pulang, Mika teringat masa lalunya dengan Doha saat dipis itu. Mika mengingat perkataan Doha untuk tidak lari darinya apapun masalahnya. Kesokan harinya, Mika kembali ke rumah Doha. Di sana, ia menyiapkan sarapan untuk Doha. Doha yang kebingungan lalu bertanya kapan ia kembali. Dan kenapa Mika tak menjawab teleponnya. Mika dengan ceria mengatakan kalau ia terlalu sibuk hingga tak bisa menjawabnya. Mika lalu mengajak Doha berkencang untuk malam harinya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia di malam itu. Mika mengingat waktu mereka saat pertama kali ke tempat itu. Saat Doha ingin mengatakan sesuatu, Mika menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang menarik dan bahagia di malam itu. Mereka menonton film di rumah dan menghabiskan waktu untuk bersama dengan penuh kebahagiaan. Doha mulai mengantuk dan akhirnya tertidur di pangkuan Mika. Ketika Doha tertidur, ia mengingat masa lalunya dengan Doha. Dan Mika sangat mencintainya. Ternyata hari itu Mika ingin menjauhi Doha dengan membuat Doha baik ia. Karena Mika tahu kalau ia terus bersama dengan Doha, Mika akan terus mengambil waktu yang dimiliki oleh Doha. Saat Doha bangun, Mika sudah tidak ada di rumahnya. Mika juga memberikan surat pemunduran diri yang dititipkan kepada Pak Kojin. Hal itu berarti Mika sudah tidak lagi mengantarkan Doha setiap hari. Doha lalu mencari Mika di ruang latihan. Sampai di sana, ia menarik tangan Mika dan mengeceknya berbicara. Sikap Mika yang sekarang berbanding terbalik dengan kemarin. Doha yang sedang kebingungan dengan sikap Mika, ia langsung bertanya. Kenapa Mika harus pindah dari rumahnya dan kenapa Mika memundurkan diri? Mika mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai Doha. Doha meminta penjelasan yang masuk akal. Karena baru saja mereka tertawa dan berbahagia bersama semalam. Tapi mendadak Mika bilang tidak menyukainya. Namun Mika serius mengenai hal ini. Bahkan saat berpapasan, Doha dilarang untuk menyapanya. Mereka benar-benar akan menjadi orang asing. Seakan-akan tak pernah mengenal dan bertemu satu sama lain. Mika juga akan menghapus Doha dari ingatannya. Setelah itu, Mika meninggalkan Doha. Saat berjalan membelakangi Doha, Mika menangis terseduh-seduh. Ternyata semalam ia membuat kenangan bahagia untuk terakhir kalinya bersama Doha. Mika memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengannya. Dengan alasan jam waktu milik Doha terus berkurang karena diambil oleh Mika. Mika tak ingin mengambil sisa waktu hidup Doha. Mika memilih menjauh daripada membuat hidup Doha semakin singkat. Mika juga memasukkan surat ke dalam boneka bebek sebelum ia pergi dari rumah Doha. Setelah kejadian itu, Mika terlihat murung dalam sesi latihan. Di sisi lain, Yuna menceritakan alasannya meninggalkan Doha. Ia meninggalkan Doha karena ayah Doha menghalangi masa depannya yaitu menjadi artis teater. Dari setiap audisi yang diikutinya pasti gagal karena disuruh ayahnya Doha untuk meluarkannya. Dan ia tak punya pilihan lain. Kemudian memutuskan untuk meninggalkan Doha dengan meminta uang kepada ayah Doha untuk bekal pergi ke luar Korea dan meraih masa depannya. Ia juga akan meninggalkan Doha. Lalu Yuna akan meminta maaf kepada Doha atas yang dilakukannya. Malam harinya diperlihatkan Direktur Choi yang masih menulis lagu untuk pertunjukannya. Di sana kamarnya terlihat sangat berantakan dan penuh kertas. Saat dibersihkan oleh bibinya, ia malah menyuruhnya untuk membiarkannya. Menurutnya jika dibersihkan itu akan membuat kreativitasnya terbatas. Ya mungkin orang kreatif begitu kali ya. Meja kerjanya selalu berantakan. Sementara itu Doha menemui Sunghae. Doha menanyakan kepada Sunghae kenapa Mika meminta putus. Sontak Sunghae kaget. Sunghae mengira kalau Mika galau itu karena Doha lah yang meminta putus. Karena penasaran Sunghae lalu menemui Mika. Sunghae bertanya ada apa sampai Mika memutuskan Doha. Bukankan lebih baik jika mereka berdua bersama. Mika menjawab bahwa dirinya hanya ingin putus dari Doha. Tidak ada alasan yang lain. Sahabatnya masih bersikeras dan meminta penjelasan yang setidaknya masuk akal. Ia juga mengancam akan memberitahu Ibu Mika tentang Mika bisa melihat jam waktu. Mika akhirnya buka suara. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya mengambil waktu Doha. Jam yang dimiliki Mika memang bertambah namun punya Doha justru malah berkurang. Ya intinya ketika mereka bersama jam waktu milik Doha berpindah ke Mika. Jumlah waktu yang dimiliki Mika dapat sama banyak dengan menghilangkan jam waktu milik Doha. Oleh karena itu Mika ingin menjauh dari Doha. Doha yang sangat merindukan Mika lalu ke kamar Mika dan melihat boneka bebek yang ia berikan untuk Mika. Keesokan harinya Yuna menemui Subong untuk mengundurkan diri dari pemeran utama teater. Yuna beralasan kalau kondisi suaranya saat ini sedang tidak baik. Dan jika dipaksakan mungkin akan lebih buruk. Awalnya Subong mengancam Yuna akan memberitahu Doha tentang alasan Yuna lari dari Doha. Namun Yuna mengatakan kalau ia sudah memberitahunya sendiri. Yuna juga tidak takut jika ia harus diproses secara hukum. Ya karena ini memang pure kesalahannya. Yuna juga memberitahu pengunduran dirinya ini kepada Direktur Joe dan Doha. Alasan sesungguhnya Yuna pergi yaitu dia tidak sanggup jika melihat Doha bersama dengan wanita lain. Kini Yuna sadar bahwa mereka tidak bisa bersatu kembali. Mereka saling meminta maaf dan berterima kasih. Karena masalah yang dulu mereka alami kini sudah terselesaikan dengan baik. Di sisi lain Mika menemui Osonyo di rumah sakit. Mika terdiam dan turut bersedih atas sisa waktu yang dimiliki oleh kekasih ibu Osonyo. Karena waktunya hanya tersisa dua hari lagi. Ternyata ibu Osonyo juga menyadari hal itu. Lalu Mika bercerita kalau ia sudah putus dengan Doha. Sentak ibu Oh kaget dong. Ia mengingat saat ia melihat jam waktu Doha yang masih 61 tahun. Dan saat didekat Doha Mika merasa sangat bahagia. Dan membuat jam waktu Mika terhenti saat itu. Mika bercerita kalau ia masih suka dengan Doha. Dan sekarang ia sangat merindukannya. Namun karena keadaan ia tidak bisa bersama dengan Doha. Osonyo lalu menghibur Mika. Ia mengatakan kalau hidup itu seperti piknik. Yang berarti penuh dengan kegembiraan tapi juga tidak menyenangkan. Jadi menemukan seseorang untuk menikmatinya tidak lain adalah sebuah berkah. So kalian yang terlalu banyak overthinking sesekali nikmati hidup ya. Nikmati waktu yang ada jangan terlalu stres dengan hidup. Lalu Yuna menyerahkan naskah pemeran utama kepada Mika. Yuna percaya bahwa Mika bisa melakukannya. Dia juga menginginkan Mika untuk menggantikannya. Serta Yuna menyemangati Mika tentang hubungannya dengan Doha. Yuna mengatakan bahwa Mika harus tetap berada di sisi Doha. Andai saja dulu Yuna bertahan seperti Mika mungkin hubungannya dengan Doha akan berbeda. Sementara itu Sunghae mengajak Pak Wuchin untuk mengatur rencana agar Mika dan Doha berbaikan. Namun rencana itu membuat Mika malah semakin marah. Mika pergi begitu saja meninggalkan Doha. Doha lalu berusaha mengejar Mika. Doha terus bertanya alasan Mika meninggalkannya. Ketika Mika melihat jam waktu milik Doha yang terus berpindah kepadanya. Mika langsung mengatakan ke Doha kalau ia tidak menyukainya dan tergegas meninggalkan Doha. Mendengar semua perkataan Mika penyakit Doha kamu lagi nih. Matanya menandang kabur dan Doha pingsan saat itu juga. Mika yang mendengar ke belakang karena banyak orang yang berdatangan dia langsung pergi menghampiri Doha. Tak lama kemudian Doha dibawa ke rumahnya. Saat itu sudah ada Pak Wuchin dan Sungpin yang menemani-nya. Mika juga ada di luar tapi dia menolak untuk masuk. Karena hari semakin larut Wuchin memanggilkan taksi untuk Mika. Sementara itu Mika memarahi Sunghae karena sudah mempertemukannya dengan Doha. Pertemuan itu membuat Doha pingsan karena perkataan Mika. Jam waktu yang terus Mika ambil dari Doha membuatnya semakin gila. Mika takut jika suatu saat nanti dirinya menghilang begitu saja. Doha akan menderita dan kesulitan. Itu membuat mereka lebih takut daripada dirinya sekarang. Di sisi lain kekasih Ibu Osunyo telah meninggal dunia. Mika datang untuk menguatkan Ibu Osunyo. Tak lama kemudian Doha juga datang. Ternyata Ibu Osunyo memanggilnya untuk memberi penghormatan terakhir. Karena Doha sempat bertemu dengannya waktu berkemah. Setelah itu Doha mengajak Mika untuk berbicara. Doha ragu jika Mika sudah tidak menyukainya lagi. Karena saat Doha pingsan Mika terlihat berlari ke arahnya sambil panik dan terlihat ketakutan. Mika mengatakan bahwa jika dirinya terus bersama dengan Doha, Doha akan membunuh Mika. Entah kapan itu dimulai namun saat Mika bersama dengan Doha, jam waktu Mika berkurang lebih cepat. Sepertinya Doha mengampil waktunya. Mika mengatakan itu agar Doha tidak berusaha mendekatinya lagi. Diperlihatkan Doha dan Direkturjo kebingungan dengan acara teaternya. Karena acaranya tinggal sebulan lagi. Sedangkan kini belum ada yang menggantikan Yuna. Doha meminta Direkturjo untuk memilih artis Korea yang sudah berpengalaman saja. Namun Direkturjo malah menolaknya. Ia menginginkan adanya audisi lagi. Karena ia tak bisa asal memilih artisnya. Dan tidak tahu kemampuan artis itu walaupun sudah berpengalaman. Direkturjo juga mendesak Doha untuk adanya tambahan waktu. Karena Direkturjo tak mau teaternya tidak maksimal. Doha yang mendengar itu kesal dong. Menurut Doha semua reputasi perusahaan MK ada di teater ini. Dan tidak bisa ditunda semau Direkturjo. Mukannya menuruti Doha Direkturjo malah menyuruh Doha untuk mencari sutradara lain jika tidak memenuhi keinginannya. Yah, emang agaknya berpengalaman juga ya Direkturjo ini. Di saat bersamaan, Subong menemui Zengsi. Subong menyurut Zengsi untuk menunda kontraknya dengan perusahaan Mika atau perusahaan milik Doha. Subong memberitahu Zengsi jika artis teater untuk pemeran utamanya keluar. Dan acara teater yang dijanjikan oleh Doha akan tertunda. Subong juga menawarkan untuk bekerjasama dengan perusahaannya yaitu perusahaan MCPC. Saat di kantor, Doha melihat Mika berjalan menuju ke ruang latihan. Doha ingin menghampirinya, namun dia teringat ucapan Mika kemarin. Doha pun mengurungkan niatnya. Di hari lain, Mika ke rumah sakit mengunjungi Osonyo. Suasana masih berduka. Osonyo masih mengingat kekasihnya yang meninggal. Osonyo yang masih rindu kekasihnya mengambil bebek pemberian kekasihnya. Dan memberitahu Mika kalau ada rahasia dibalik boneka itu. Ya, yaitu kalau menekan lengan boneka itu, maka akan merekam suara dan saat ditekan boneka bebek akan mengeluarkan suara yang direkam oleh pemiliknya. Selain itu, Mika juga diberi buku oleh Osonyo. Buku itu menceritakan seorang anak kecil yang berusaha keras menjadi orang dewasa. Setiap kali merasa bersedih, Osonyo membaca buku itu dan merasakan ketanangan. Buku itu berjudul Pohon Jeruk Manisku. Di malam harinya, Pak Kuo Jin memberitahu Doha kalau Seng Si ingin menunda kontraknya. Seng Si ternyata juga sudah tahu kalau Yuna keluar dari teater. Doha sudah mengira kalau yang melakukan itu subung. Lalu Doha menyuruh Pak Kuo Jin untuk memberitahu Direktu Jo agar segera memulai casting sesuai yang ada dalam daftar. Ya, ini artinya Doha tidak menyentuh Cui Direktu Jo untuk melakukan audisi lagi. Lalu diperlihatkan Direktu Jo yang saat itu mobilnya disita oleh pimpinnya. Juga kamar hotelnya sudah di-check out. Dan menyuruh Direktu Jo untuk pergi ke alamat yang telah diberikan pimpinnya itu. Direktu Jo yang kebingungan pergi ke alamat itu bertanya kepada Mika bagaimana caranya untuk sampai ke alamat itu. Mika lalu memberitahunya bus yang harus dinaiki agar cepat sampai di sana. Karena kartu kreditnya yang jumpa disita, Direktu Jo meminjam uang kepada Mika. Dan ia berjanji akan mengembalikannya dan mentraktir Mika makan malam. Setelah sampai di alamat yang diberikan, ternyata Direktu Jo dititipkan ke rumah asisten sutradara Kim atas usulan bibinya. Jadi disini Doha menyitah seluruh fasilitas yang ia berikan kepada Direktu Jo. Karena Direktu Jo yang keras kepala dengan kemauannya. Saat Mika pulang, Doha sudah menunggunya. Doha berbicara kepada Mika melalui telepon. Karena Doha khawatir jika di dekat Mika, maka Doha perlahan akan membunuhnya. Doha bertanya apakah tidak ada solusi lain selain putus. Doha tidak bisa menjalani hidup tanpa Mika. Mika mengatakan bahwa tidak ada cara lain. Ini adalah jalan satu-satunya. Mika meminta maaf karena ini adalah salahnya. Mika selalu tamat terhadap jam waktu miliknya. Dia tidak tahu jika nantinya akan berakhir seperti ini. Di pagi harinya, Direktu Jo yang terbiasa hidup mewah meminta menu sarapan favoritnya seperti biasa. Namun Kim meminta Direktu Jo untuk memakan saja yang ada. Dan menyuruh Direktu Jo untuk mencuci piring setelah usai makan. Di ruang latihan, para peserta khawatir kalau teaternya akan dibatalkan. Karena adanya perseteruan antara Direktu Jo dan Doha. Dan itu membuat para peserta tidak jadi latihan pada hari itu. Di kantor, Mika bertemu dengan Doha. Namun Doha tidak menghiraukan keberadaan Mika. Doha berjalan seolah-olah tidak melihatnya. Terlihat jam milik Mika berhenti ketika Doha melewatinya. Sedangkan jam milik Doha berkurang seperti biasanya. Lalu Doha menemui Subong. Doha meminta agar Subong melepas bisnisnya dari perusahaan MK. Dan berhenti memujuk sensi dari belakang. Namun Subong malah mengajak balik Doha. Subong mengatakan kalau Doha harus bersamanya agar semuanya berjalan dengan lancar. Subong juga mengatakan kalau ia sudah menerima lamaran Doha. Doha lalu meminta Subong untuk berhenti mengejarnya lagi. Tapi Subong akan terus mengejar Doha dengan segala cara. Tak lama kemudian, Mika menceritakan tentang itu kepada sahabatnya. Hatinya terasa hancur ketika Doha mengapekannya. Padahal itu adalah keinginan Mika sendiri. Sungha bertanya apakah tidak ada cara lain selain putus. Mika mengatakan tidak ada. Sekalipun ada, Mika tidak akan menginginkannya karena Mika tidak ingin mendekatinya lagi. Doha terluka karena Mika. Dia mengetahui hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Doha juga menerita karena itu Mika tidak ingin melihat Doha menerita lagi. Tapi Mika bertemu dengan Doha, bersenang-senang dan mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah Mika miliki selama ini. Mika mendapatkan banyak hadiah. Menurutnya dia cukup beruntung karena masih hidup. Sekarang Mika harus lebih berani menghadapi semuanya. Setelah itu Mika membaca kenangan chat dari Doha. Dia juga mengingat momen bersamanya. Mika masih sangat mencintainya namun dia tidak sanggup melihat jam milik Doha terus berkurang dengan cepat saat Mika berada di sisi Doha. Lalu diperlihatkan Doha di rumah ayahnya sedang makan malam dengan keluarga besar. Subong mengatakan kepada ayah Doha kalau ia sudah menerima lamaran Doha. Ayahnya bahagia mendengar itu dan menyuruh Doha untuk segera mempersiapkan pernikahan mereka terlebih dahulu sebelum mengurus bisnisnya lebih lanjut. Namun Doha langsung menolak Subong. Doha mengatakan kalau ia tidak berniat menikahi Subong. Ketika ingin pulang Mika bertemu dengan Pak Wajin. Pak Wajin meminta Mika untuk pergi ke rumah Doha karena di sana masih ada pakaian Mika yang tertinggal. Saat sampai di rumah Doha, Mika melihat Doha sedang berduaan dengan Subong di depan rumah. Karena cemburu Mika langsung pergi begitu saja. Tak lama kemudian Mika ke tempat Osonyo. Mika ingin menginap di sana karena ia tidak nyaman jika harus tidur di rumah. Di sini Mika tampak merasa lebih nyaman dan tenang. Mika pun tidur sambil memeluk Osonyo. Di lain hari, Bibi Direktur Jo menyuruh memilih beberapa artis Korea yang sudah dilis dulu. Bibi-nya juga nanti akan memberikan fasilitas yang dulu pernah diberikan. Namun Direktur Jo tetap dengan peneriannya untuk tidak memilih artis yang dia tidak tahu kemampuannya. Direktur Jo mengatakan kalau kini ia sudah nyaman dengan tempat itu karena ada temannya. Dan dia menyuruh Bibi-nya agar tidak menekannya soal keputusannya. Kemudian Doha menghampirinya. Lagi-lagi ia menanyakan soal keputusan Direktur Jo. Namun Direktur Jo tetap dengan keputusannya kemarin. Hal itu membuat Doha sangat marah. Dan menyuruh produser Choi atau Bibi-nya Direktur Jo untuk mencari sutradara yang lain. Di sisi lain, Mika berpapasan dengan Subo. Subo mengatakan bahwa dirinya akan segera menikah dengan Doha. Mika adalah tamu pertama yang akan dia undang. Mika masih merasakan sakit hati mendengar perkataan itu. Karena Mika tidak rela jika melihat Doha bersama dengan Subo. Tak lama kemudian, Subo mendatangi Doha di kantornya. Karena tidak bisa bersama dengan Doha, Subo mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan yang saja. Di saat yang bersamaan, Mika ditemui Direktur Jo untuk mentraktirnya makan malam. Karena dulu ia sudah janji kepada Mika untuk mengembalikan hutannya dan juga mentraktirnya makan. Direktur Jo bertanya kepada Mika bagaimana sosok Yun-hae dalam karakter teater tersebut. Karena Mika adalah pemeran pengganti, Mika sedikit lebih tahu tentang karakter tersebut. Direktur Jo akan sangat senang menerima saran dari Mika agar nantinya lebih mudah dalam mencari peran Yun-hae baru setelah Yun-hae pergi. Menurut Mika, Yun-hae adalah karakter yang rapuh tapi kuat. Hidupnya selalu sepi dan kejam sehingga bahkan ia menyebutnya adalah sebuah kutukan. Tapi dia berhasil menempuh jalannya, dia wanita yang mengagumkan. Peran Yun-hae sepertinya sama dengan kehidupan Mika. Mika menjelaskan tentang itu karena dia juga merasakannya. Direktur Jo sependapat dengan Mika tentang Yun-hae. Namun dia tidak puas dengan cara Yun-hae memperlakukan cinta. Dia selalu kabur dan menjauhi Jae-yoon. Mika mengatakan pasti karena dia tidak ada cara lain. Waktunya berbeda dengan waktu orang lain. Orang lain menganggapnya sebagai monster. Terkadang mereka memperlakukan dia sebagai malapetaka. Yun-hae pasti terus menderita dan kesulitan jika terlalu egois dan terlalu mewah baginya untuk mencintai seseorang dalam kondisinya. Direktur Jo kagum mendengar penjelasan Mika tentang karakter Yun-hae. Mika seperti terhanyut dalam tokoh itu. Tatapan Mika barusan juga seperti tatapan Yun-hae. Di sisi lain, Mika memberitahu Sung-hae bahwa dirinya baik-baik saja. Sekalipun tidak, Mika harus mengusahakannya. Karena Doha sebentar lagi akan segera menikah dengan Subong. Di lain hari, Mika dan Doha terlihat sangat janggung. Saat pintu lift tertutup, Mika menyuruhnya berhenti. Karena mereka juga ingin naik lift. Setelah pintu terbuka dan mengetahui bahwa itu Doha, Mika mengatakan bahwa dirinya akan naik tangga saja. Lalu Direktur Jo memberikan keputusan untuk mengadakan acaranya tepat waktu. Yaitu dengan mengadakan audisi dari peserta yang ada di teater. Dan nanti Direktur Jo akan memilih satu dari mereka. Namun Doha menyuruh Direktur Jo untuk memilih artis Yan Yujin. Menurut Doha, artis itu sudah punya banyak pengalaman. Nantinya artis itu bisa memahami konsepnya dengan waktu yang singkat. Namun Direktur Jo menyuruh Doha untuk mencari sutradara lain saja jika ia tak mau menyetujunya. Nantinya Direktur Jo akan melakukan pertunjukan di tempat lain. Tak lama kemudian Doha dipanggil oleh ayahnya. Ayahnya ingin Doha menikah dengan Subong. Namun sekarang Doha sudah tidak menyukai Subong lagi. Dia tidak ingin menikahi Subong. Ayahnya mengatakan kau yakin bukan karena wanita itu kamu menolak Subong. Wanita yang dimaksud ayahnya adalah nikah. Atau ini situasi yang mengharuskan ayahnya bertindak dan berbuat kotor. Kau cukup bodoh untuk mengulangi kesalahan yang sama. Wanita yang bernama Yuna itu kabur agar bisa bertahan. Apakah tidak cerah dengan ucapan ayah? Namun Doha tidak memperdulikan ucapan ayahnya. Di malam hari Doha mengajak Pak Kucin untuk menemannya minum. Doha sangat menderita dan kesulitan dengan masalah yang ia hadapi. Apalagi tentang Mika. Doha mengingat kenangannya tentang dia dan Mika. Doha sudah tidak sanggup lagi entah sampai kapan dan berapa lama dia bisa bertahan. Tak lama kemudian Mika pun datang. Pak Kucin menyuruhnya kemari agar bisa menenangkan Doha. Melihat Mika, Doha menghampirinya. Dia harus lari menghindar dari Mika seperti yang Mika katakan. Doha berjalan dengan sempoyongan. Mika mengikutinya dengan rasa menyesal telah melakukan ini padanya. Seketika Doha terjatuh, lalu Mika membawanya ke minimarket terdekat. Apa ini mimpi? Ucap Doha. Mika mengatakan bahwa ini bukan mimpi. Doha berkata bahwa dia harus lari. Aku tidak boleh berada di dekatmu. Ucapnya. Doha membalik lukisan agar tidak bisa melihatnya. Dia juga akan pindah rumah. Karena Doha tidak sanggup tinggal di rumah yang sempat mereka tinggali bersama. Doha lari setiap kali melihat Mika di perusahaan. Setiap memikirkan dan merindukan Mika, Doha ingin mendatanginya. Tapi Doha menahainya semampu yang ia bisa. Karena kata Mika, Doha harus melakukannya. Kau yakin aku melakukan beritamu dengan baik? Ucap Doha. Mika mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Doha melakukannya dengan baik. Namun kenapa terasa menyakitkan? Sekeras apapun memikirkannya, Doha tetap tidak bisa mengupakan Mika. Mika meminta maaf. Dia juga tidak baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, semua itu akan terbiasa. Setelah itu, Mika menghantar Doha pulang dengan taksi. Doha ingin memegang tangan Mika sampai tiba di rumah. Saya berjalan ke teman-teman. Terbuka. Di hari libur, Mika pergi ke tempat terletihan. Di sana, ia melihat temannya yang bernama Uni juga sedang terlatih. Mika melihat jam waktu Uni hanya tersisa 29 hari 15 jam 45 menit saja. Saat makan dengan Uni, Mika masih memikirkannya dan mengingat kalau anaknya itu pernah bilang ke Mika kalau ia merasakan sakit di tenggorokan dan dadanya. Lalu, Mika mengatakan ke Uni kalau sutradara akan tetap merilis musikannya. Jadi, mari kita teman audisi lakukan yang terbaik. Hal itu membuat Uni bahagia. Di saat yang bersamaan, Ibu Mika melamar pekerjaan. Itu karena Ibu Mika masih marah dengan Mika. Saat ia dimarai Mika ketika membelikan makanan mahal dari tabungan Mika. Di sana, Ibu Mika bekerja di kafe untuk mencuci piring. Karena dulunya belum pernah bekerja, hal itu membuat Ibu Mika sangat kecapean. Terlihat saat pulang, Ibu Mika berjalan dengan sempoyongan. Saat ditanya Mika dari mana, ibunya malah menghiraukannya. Keesokan harinya, anggota staf dan aktor sedang berkumpul. Doha menyuruh mereka memilih untuk bergabung dengan Direktur Joe dan terus bekerjasama dalam acaranya atau bergabung dengan acara baru yang akan diproduksi oleh perusahaan MK. Jika mereka tetap ingin dengan MK beritahu kami, sontak hal itu membuat para aktor dan staf kecewa. Lalu Mika menyangkal, menurutnya keputusan Doha itu berlebihan. Karena pertunjukan ini bukan hanya milik Doha atau Direktur Joe. Sedangkan para pemain dan staf sudah menunggu sejak lama dan tetap berlatih. Dan menyuruh Doha untuk mempertimbangkannya lagi. Namun Doha tetap dengan keputusannya itu. Di sisi lain, Subong menyuruh Sengsi untuk tidak menyetujui kontraknya dengan Doha. Subong nantinya akan memberikan kontrak dengan MK dan MCBC. Tak lama Doha menemui Sengsi. Awalnya Sengsi mengira jika Doha akan memujuknya lagi. Namun di sini Doha sudah menyerah. Menurut Doha, Sengsi tidak bisa dipercaya lagi karena semua keputusannya ada di Subong. Yang berarti Doha kini memutus kontraknya dengan Songkrak Grup atau perusahaan melisensi. Di sisi lain, Mika kaget saat di SMS jika Osonyo meninggal dunia. Mika lalu segera pergi ke rumah Osonyo. Dengan kesedihannya, Mika bertemu dengan Doha tepat di depan rumah Osonyo. Mika dan Doha lalu masuk ke rumah Osonyo. Namun Mika kaget, bukannya berduka tapi di sana malah ada Osonyo yang sedang mengadakan pesta. Osonyo juga menyambut mereka berdua dengan sangat bahagia. Ternyata Osonyo sengaja memberitahu kalau ia meninggal agar bisa melihat orang-orang yang ia rindukan. Jika tidak begitu, maka orang-orang yang ia rindukan pasti tidak akan memprioritaskan ke rumahnya. Yang ia inginkan adalah melihat orang yang di dekatnya tertawa. Menurutnya, itulah pemakaman yang terindah baginya. Terlihat Osonyo yang kini menikmati berkumpul dengan teman-teman lamanya yang dulu sudah tidak pernah ketemu. Setelah acara selesai, Osonyo mengatakan kalau tatapan Mika dengan jelas memperlihatkan bahwa ia menyukai Doha. Tapi Mika tetap mengairi hubungannya dengan Doha. Apakah karena Mika takut akan mencuri waktunya? Sontak Mika kaget dengan perkataan Osonyo. Ternyata Osonyo juga dapat melihat jam waktu seperti Mika. Osonyo lalu memegang tangan Mika dan dia melihat jam waktu milik Mika. Osonyo lalu menceritakan awalnya mengetahui Mika dapat melihat jam waktu. Dia merasa aneh ketika melihat Mika selalu memakai kacamata hitam setiap kali Mika datang bekerja paru waktu di rumah sakit. Osonyo menyadarinya ketika menjenguk temannya. Osonyo melihat Mika yang menetap jam waktu temannya yang tinggal 5 hari lagi. Dan melihat reaksi Mika yang langsung meminta ponsel temannya Osonyo untuk menepon anaknya agar segera datang ke rumah sakit. Lalu Osonyo bertanya ke temannya itu cara memperkerjakan Mika sebagai penasuhnya. Ternyata yang menetap Mika bukan Osonyo. Itu hanya akal-akalan darinya agar bisa memperkerjakan Mika. Osonyo juga bercerita dahulu ada seorang pria yang sangat ia sayangi. Ia seperti doha, memiliki badan yang tinggi dan juga tampan. Setelah sekian lama jatuh cinta kepadanya, aku baru menyadari bahwa sisa waktunya kurang dari setahun lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa hidup setelah dia meninggal. Dan apakah aku harus memberitahukannya atau tidak. Aku terus-terusan memikirkannya. Lalu suatu hari aku mendapati bahwa jam waktuku ditransfer kepadanya. Sejak aku bisa melihat jam kehidupan orang lain, jam itu tidak pernah sekalipun salah. Aku mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi padaku jika dia terus mengambil sisa waktuku seperti ini. Lalu tiba-tiba aku takut. Aku kabur tanpa mengatakan apa-apa dan dia pasti sudah meninggal saat ini. Namun Mika malah sebaliknya. Dia mengambil waktu yang dimiliki oleh doha. Di sisi lain doha ke kamar Mika. Doha mengambil boneka bebek dan tak sengaja menekan langannya. Doha kaget ketika mendengar suara Mika yang tak sengaja terekam. Doha lalu mencari rahasia yang Mika maksud. Akhirnya doha menemukan surat di mulut boneka itu. Doha membacanya sambil mengingat kenangannya bersama dengan Mika. Dipelihatkan sukun sedang memujuk ayah doha. Untuk memastikan agar doha mengiakan pernikahnya saat pertemuan keluarga nanti. Subang juga menyuruh ayah doha untuk berbicara dengan doha langsung. Ketika sunghae bersama Mika, sunghae diterpon doha untuk mengajaknya berbicara. Di sini doha ingin memastikan beberapa hal ke sunghae karena kemarin malam. Ketika doha membaca tulisan Mika, Mika masih sangat mencintainya. Lalu doha mengatakan kenapa dirinya tidak boleh dengan Mika. Lalu sunghae mengatakan jika Mika sangat menyukai doha dan Mika melakukan ini semua demi doha. Ternyata itu bukan membayakan Mika jika bersama doha namun malah sebaliknya. Di sisi lain, akhirnya Direktur Joe berhasil menyelesaikan musiknya. Lalu Direktur Joe bergegas ke ruang latihan dan menyuruh Mika untuk menyanyikannya. Mika mendapatkan pujian. Menurut Direktur Joe, Mika menyanyikannya dengan sangat baik. Bahkan lebih baik dari saat audisi. Lalu doha datang menghampirnya. Doha ingin mengetahui berapa lagi sisa hidupnya. Mika mengatakan bahwa sisa hidupnya tersisa 60 tahun 333 hari. Setelah itu doha menanyakan sisa waktu Mika. Namun Mika tidak ingin menjawabnya. Doha ingin memberi tahu kenapa mereka tidak bisa bersama. Doha berpikir bahwa ada sesuatu yang Mika sembunyikan. Dia harus tahu di mana kebenaran dimulai dan kebohongan berakhir. Bagaimana jika itu tidak benar? Untuk apa aku berbohong seperti itu? Kamu pikir hanya kamu yang menderita? Ini juga sulit bagiku. Sangat sulit dan menyakitkan. Hingga ini juga membuatku gila. Jadi tolong tinggalkan aku, ucap Mika. Mika lalu pergi meninggalkan doha. Di sisi lain, ibu Mika dimarahi karena belum menyelesaikan pekerjaannya. Tak sengaja ibu Mika menjatuhkan piring. Itu membuat ibunya dimarahi lagi dan dipecat dari pekerjaannya. Saat di rumah, Mika melihat ibunya menangis. Ibunya mengatakan kalau ia dipecat dari pekerjaannya karena memecahkan piring. Ibunya juga sangat kelelahan dengan pekerjaan itu. Mika lalu menenangkan ibunya. Mika juga menceritakan ia dulunya sering menangis saat bekecat paru waktu di Tosorba. Karena ia sering dimarahi. Akhirnya mereka berdua saling berbaikan dan saling meminta maaf. Keesokan harinya, doha didatangi ayahnya di kantor. Ayahnya menyuruh doha untuk hadir dalam pertemuan dua keluarga. Yaitu keluarga doha dan keluarga Subong. Namun doha mengatakan ke ayahnya jika ia tidak mau menikahi Subong. Hal itu membuat ayahnya marah. Ayahnya mengancam akan mengganggu Mika sama seperti halnya yang dilakukannya dengan Jonah. Jika doha tidak mau menikahi Subong, ayahnya juga mengancam untuk mengeluarkan doha dari perusahaannya sendiri, yaitu perusahaan MK. Di sisi lain, Direktur Joe meminta bantuan dari pipinya untuk mengadakan pertunjukan di teater kecil. Menurutnya untuk mencari produser baru dan mengadakan audisi membutuhkan waktu. Direktur Joe juga tak ingin para pemain yang sudah di casting menderita lagi. Jadi, acara teater besar dari perusahaan MK sudah gagal. Di sini, Direktur Joe ingin mengadakan acaranya sendiri. Agar para pemain yang sudah berlatih selama ini tidak kecewa. Di hari lain, doha bercerita kepada Pak Sungbin. Kalau Mika sekarang menjauhinya. Dia juga mengatakan Mika sekarang satu-satunya peluang hidupnya. Tapi sekarang dia berbohong untuk menjauh dari doha. Doha tidak tahu kenapa Mika melakukan ini. Doha terus memikirkan semua perkataan Mika agar dia bisa mengerti kenapa Mika menjauh darinya. Kesokan harinya, doha mendatangi kediaman Osonyo untuk mendapatkan jawaban tentang hubungannya. Osonyo mengatakan bahwa Mika sangat menyukai doha. Sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu sebabnya Mika mengakhiri hubungannya dengan doha. Hal itu yang bisa Osonyo katakan pada doha. Pertanyaan lain yang doha miliki seharusnya ditujukan pada dirinya doha sendiri. Rasa sakit akibat perpisahan dan rasa sakit akibat bersama harus kamu tanggung. Dan cari jawabannya di dalam dirimu. Setelah itu doha mengirim pesan ke Mika. Doha sudah ada di depan rumah Mika. Dia akan menunggu sampai Mika keluar. Lalu Mika keluar menemui doha. Doha bertanya apakah jam Mika terus berkurang. Mika mengatakan iya. Namun doha mengatakan jika ia bersama Mika tak akan terjadi apa-apa ke Mika. Tapi akan terjadi sesuatu kepadanya. Karena didesak Mika tak sengaja mengatakan kalau waktu doha terus berpindah padanya. Mika mengatakan kalau ia tak bisa hidup hari demi hari dengan waktu doha. Lalu doha mengunduk Mika. Doha tidak peduli dengan waktu miliknya. Ia tidak bisa meninggalkan Mika sendirian walaupun doha harus mati menggantikan Mika. Tiba-tiba ibunya datang dari belakang. Lalu ibunya dan Mika masuk ke dalam rumah meninggalkan doha sendirian di luar. Kesokan harinya doha masih menunggu Mika keluar rumah. Tapi Mika tidak akan keluar jika doha masih ada di luar rumah. Saat di ruang latihan Mika bermain piano sambil menyanyi. Dia membayangkan kenangannya bersama dengan doha. Mika tak kuasa menahan rasa sakitnya hingga ia menaiteskan air mata. Mika juga mengatakan kenapa tidak bisa? Aku sangat menyukainya. Aku juga sangat merindukannya. Sampai jantungku sakit saat mencoba bernafas. Kenapa aku tidak bisa bersama dengan dia? Doha sudah tahu semuanya sekarang. Dan kini aku bahkan tidak bisa melihatnya dari jauh. Bukankah kondisi sekaratku sudah cukup? Aku tidak meminta tambahan hari atau tahun. Yang kuinginkan hanyalah bisa melihat dia dari jauh. Aku harus menyakinkan diriku bahwa aku bisa hidup dengan itu. Tapi kini tidak bisa lagi. Mika kemudian menemui Osonyo. Osonyo memberitahu Mika kalau doha kemarin pergi ke rumahnya. Tapi Osonyo tidak memberitahu alasan Mika memutuskannya. Osonyo mengatakan kalau doha merasa putus asa dan sangat mencintai Mika. Mika lalu mengatakan kalau ia sudah memberitahu alasannya kenapa memutuskan doha. Mika juga mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat yang jauh untuk menghindari doha. Karena ia tak mau hidup dengan terus mengambil waktu doha. Ketika Mika sudah ingin pergi menjauh, Direktur Joe mengumumkan kalau Mika lah yang akan menjadi peran utama Yuna. Hal itu membuat ia mengkurungkan waktunya sementara waktu. Sunghae mengucapkan selamat atas keberhasilan Mika. Tak lama doha mengambil Mika dan menajaknya bicara. Mika ingin sekali tampil di panggung. Tampil adalah satu-satunya hal yang membantuku lupa bahwa Mika sekarang sedang sekarat. Kini Mika dipilih sebagai Yunhae dalam pertunjukan Direktur Joe. Mika ingin sekali tampil di panggung. Tapi jika bersama dengan doha, Mika tidak bisa melakukannya. Doha mengatakan apakah karena waktumu ditransfer kepadaku? Kamu khawatir aku akan mati karenamu. Mika, kamu tahu apakah yang membuatku takut? Itu bahwa kamu sendirian tanpaku. Tahu bahwa jam kehidupanmu yang tidak bisa kulihat terus berkurang. Tidak bisa bersamamu lebih menyakitkan daripada sekarang. Mika mengatakan bahwa dirinya akan kabur. Jika doha tetap berusaha keras seperti ini, aku akan bersembunyi di tempat yang tidak bisa ia temukan. Pertunjukan ini mungkin adalah yang terakhir baginya. Peran utama yang Mika peroleh keluarga dan teman-teman Mika akan meninggalkan semua itu dan mati sendirian di tempat terpencil. Seketika doha menjauhi Mika dan menyuruhnya melihat jam waktu miliknya, Mika terdiam menandakan jam yang masih bertambah dan mengambil waktu milik doha. Doha mundur menjauhi Mika lagi dan menyuruhnya melihat jam waktu miliknya. Namun Mika tetap berdiam. Doha kembali mundur menjauhi Mika dan menyuruhnya kembali melihat jam waktu miliknya lagi. Ternyata dengan jarak sejauh itu jam waktu mereka berjalan seperti semula. Doha kemudian melepau Mika untuk berbicara. Doha tidak akan mendekati Mika lagi dengan jarak itu sampai pertunjukan berakhir. Ikuti apapun perkataanku tanpa memikirkan hal lain. Itu kompromi terbaik yang bisa aku tawarkan. Berjanjilah kepadaku kamu akan melakukan itu. Mika menyuruh Cui permintaan doha. Lalu Direktur Cui dan Sutradara Cui menemui doha. Sutradara Cui menawarkan teater yang lebih kecil karena itu adalah hal yang lebih realistis. Doha lalu menyetujuinya dan menyuruh Sutradara Cui untuk menyiapkan proposal anggaran yang baru. Di malam harinya doha menelpon Mika. Doha mengatakan kalau ia akan selalu menelpon Mika. Doha juga memberikan selamat karena terpilih menjadi Yunhae. Doha meminta Mika untuk melakukan keinginannya setelah pertunjukan berakhir. Di hari lain, Subung mengingatkan Doha agar datang ke pertemuan orang tuanya. Mereka akan membahas pernikahan Subung dan Doha. Doha mulai muak dengan kelakuan Subung yang seenaknya. Sementara itu pertemuan keluarga sudah berlangsung. Namun Doha belum juga datang. Ketika Subung menelponnya, Doha muncul dan langsung masuk ke dalam. Saat di dalam ruangan, Doha mengatakan. Aku tidak akan menikah dengan Subung. Aku sudah menjelaskan itu kepadanya. Tapi sepertinya perkataanku ini kurang jelas. Seharusnya aku memberitahu kalian semua sebelum kalian datang ke sini. Ayah Subung marah dong mendengar itu dan mengatakan apakah Doha bisa menanggung akibatnya. Langsung Doha pergi begitu saja. Di sisi lain, Mika berlatih untuk pertama kalinya sebagai aktris utama. Setelah selesai latihan, Ayah Doha menelpon Mika untuk meminta Mika agar datang menemunya di rumah. Sampai di ruangannya, Ayah Doha menyuruh Mika untuk menjauh dari Doha dan menyamakan Mika seperti anjing. Perasaan yang dia miliki terhadapmu sama seperti perasaan bocah yang sedang memeluk anjing terluka semalaman yang ia temukan di pinggir jalan. Sementara itu, Doha mengetahui bahwa Ayahnya memanggil Mika. Mereka berdua bertengkar hebat. Ayahnya memaksa Doha untuk menikahi Subung. Jika tidak, perusahaan Ayahnya akan dihancurkan oleh Subung. Ayahnya melakukan segala cara agar mendapatkan keinginannya. Dia menjadi seperti ini karena Subung akan menghancurkan perusahaannya jika tidak mendapat apa yang ia mau. Sementara itu, Subung memilih kaun dan sepatu untuk pernikahannya. Setelah itu, Subung menemui Mika. Subung menyuruh Mika untuk berhenti tampil dalam pertunjukan teater. Belajarlah ke luar negeri atau negara lain atau aku akan menghentikanmu tampil di pertunjukan. Subung menghancam Mika dan ingin mengirinya ke luar negeri. Sama seperti apa yang dilakukan Ayah Doha kepada Yuna. Subung juga akan membatalkan teater serta memujuk semua pemeran untuk keluar dari pertunjukan. Aku bisa menghancurkan lebih dari itu jika terpaksa. Aku tidak akan melepas Doha. Akan butuh waktu lama, tapi dia akan kembali kepadaku. Mika mengatakan bukan aku masalahnya. Seseorang seperti Anda yang tega merebut milik orang tanpa mempedulikan perasaan mereka tidak pantas mendapatkan cinta Doha. Walaupun aku tidak ada. Subung mengalah nafas dan sangat marah. Tiba-tiba Doha datang dan mengajak Subung berbicara. Aku sudah melarangmu mengganggu Mika. Apa yang kamu lakukan? Subung mengatakan seharusnya aku yang mengatakan itu kepadamu. Kamu mengacaukan pertemuan keluarga. Apa belum cukup? Kamu takut aku akan menyulitkan dia. Kamu takut sesuatu akan terjadi padanya. Apakah itu alasanmu menyadari kehadiranku? Aku marah mempertahankanmu dan memohon hanya agar kamu mencintaiku. Aku ingin sekali kamu melihatku. Semakin hari aku menjadi gila karena ketidakpedulianmu. Doha meminta maaf telah membuatnya menderita. Aku tidak bisa menikah denganmu. Mika akan mati tanpaku dan aku juga tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu Subung langsung meninggalkan Doha. Setelah Subung pergi, Mika melihat jam waktu milik Subung berubah-ubah. Dari 54 tahun menjadi 3 menit dan terus saja berulang. Mika menyadari bahwa ia akan bunuh diri. Seperti kejadian pria yang pernah Mika temui di rumah sakit. Benar saja Subung tidak melompat dari atap. Mika lalu menelpon Doha dan memberitahunya kalau Subung akan bunuh diri. Mika memujuknya agar tidak melakukan itu. Kemudian Doha juga datang. Dia berusaha memujuk Subung. Hentikan dan turunlah. Subung mengatakan aku juga akan mati tanpa kamu. Aku tidak akan bisa hidup. Ketika Subung ingin lompat, Doha lalu menariknya. Subung melakukan itu karena sudah putus asa mendapatkan Doha. Ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan perasaannya dan itu membuatnya tersisa. Jadi teman-teman ini bisa jadi pelajaran nih. Kalau kita tuh gak boleh terlalu mencintai seseorang. Karena hubungan itu bisa aja putus kapan aja. Apalagi belum jadian, udah berharap. Parah sih kalau itu. Lanjut, lanjut. Terlihat jam waktu Subung kembali normal. Subung meninggalkan mereka berdua. Lalu Doha mengandalkan Subung pulang. Mika yang khawatir lalu menelpon Doha. Mika mengatakan kepada Doha kalau Subung sangat mencintai Doha. Namun ia melakukan yang salah. Doha lalu menyuruh Mika untuk tidak memikirkan orang lain dan fokus saja kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sengsi menemui Doha di kantornya. Sengsi tertarik invest teater kecil yang diproduksi perusahaan MK. Menurutnya itu akan berhasil. Karena Sengsi tadi melihat latihannya dan itu luar biasa menurutnya. Di sini Sengsi invest bukan karena perusahaan Sokrat Group. Namun sebagai investor swasta. Doha yang memang membutuhkan dana lebih banyak menyetujui permintaan Sengsi. Terlihat latihan teater berjalan dengan lancar. Lalu Doha memilih pesan kepada Mika. Doha mengajak Mika makan. Mereka akan duduk dengan jarak yang jauh. Dengan telepon untuk komunikasinya. Mereka berdua terlihat menikmati makan malam dengan bahagia. Ya walaupun dengan jarak jauh. Di lain hari, Subang membalikan cincin yang pernah Doha berikan. Subang akhirnya sadar jika yang diperbuatnya dulu salah. Subang akan melupakan Doha termasuk cincin pemberiannya. Namun Subang meminta Doha untuk melupakan semua sisi buruknya ketika ia menucar Doha. Akhirnya Subang kali ini sudah merelakan Doha dan mereka berdua saling berbaikan. Di sisi lain, ini adalah latihan Rai Mika dengan teman-temannya. Mereka latihan di panggung teater untuk pertunjukan nantinya. Di tengah latihan terlihat Uni jatuh pingsan. Hal itu membuat semua staf dan para pemain langsung mengambilnya. Dan langsung menelpon ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan pulang, Mika menceritakan kepada Doha kalau di latihan ada temannya yang pingsan. Dan itu membuat Mika terkejut karena temannya itu sudah berjuang dengan keras saat latihan. Mika khawatir kalau temannya itu tidak bisa lanjut ikut teater nantinya. Doha mengatakan kalau ia ingin merangkul Mika namun Doha tidak bisa melakukannya. Lalu Doha mengatakan apa yang harus dilakukannya untuk menghidup Mika. Mika kemudian menyuruh Doha untuk menyanyi. Mika terhanyut dengan nyanyian Doha. Mika menangis. Ia ingin hidup lebih lama lagi untuk bersama dengan Doha. Ia sangat mencintai Doha namun ia tidak bisa melakukan apapun. Di latihan yang paling dalam Mika mengungkapkan rasa cintanya secara langsung. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mika sangat bersemangat untuk pertunjukannya. Terlihat banyak penonton di teater itu termasuk ibu Mika dan adik Mika. Subom, Doha, dan Tosunyu juga ada di sana. Terlihat juga Uni sudah bisa mengerti teater itu. Subom mengambil Mika. Subom mengatakan bahwa dia menikmati penampilannya. Dia juga ingin Mika menjadi artis hebat serta mendapat kesuksesan dan reputasi. Mereka berdua saling meminta maaf satu sama lain. Aku bahkan tidak memiliki hati Doha. Tapi aku membuatmu kesulitan seakan-akan itu milikku. Ucap Subom. Mika kemudian menemui suami dari Uni dan anaknya. Mika memberikan bunga ke anaknya Uni. Mika menyuruh anaknya itu untuk diberikan kepada ibunya yaitu Umi. Tak lama keluarga Mika, Sung Hye dan Ibu Oh memuji penampilan Mika untuk merayakan itu. Mereka berfoto bersama. Sementara itu Mika melakukan bertujukan terakhirnya. Penonton bersorak dan menyukai penampilannya. Terima kasih telah menjadi Yun Hye yang lebih keren dan menyenangkan daripada dukaanku. Direk Ujoo memuji Mika. Mika juga berterima kasih karena Direk Ujoo telah memberikan Mika kesempatan dan mempercayainya. Hal itu membuat Mika sangat bahagia karena di akhir hidupnya ia berhasil mencapai keinginannya. Setelah itu Doha menemukan Mika. Doha menanggih janjinya. Doha mengajak Mika ke rumahnya. Ketika Mika ingin melihat jam waktu, Doha menyuruhnya untuk tak melihatnya. Kemudian Doha mengenakan hoodie agar jam waktu di lehernya tidak bisa terlihat. Doha juga menutupi jam waktu milik Mika dengan satu tangan. Doha menyuruh Mika untuk tak memikirkan apapun dan menyuruhnya untuk memikirkan hal-hal yang menurutnya bahagia saja. Lalu mereka bahagia di malam itu. Dengan makan bersama dan minum wine, Doha lalu mengatakan ke Mika jangan melarikan diri sekalipun kamu melakukannya. Aku akan mencintaimu. Aku membiarkan kakakku meninggal tanpa melakukan apapun. Jika aku juga kehilangan kamu seperti itu, aku tidak akan bisa menjalani hidupku. Kamu bilang sisa waktuku masih banyak. Aku tidak peduli sebanyak apa yang kamu ambil dariku. Sekalipun artinya aku akan mati besok, aku akan menghabiskan sisa waktuku bersamamu. Mika berkata dalam hatinya, bahkan sehari lebih lama sudah melebihi yang pantas kuterima. Aku tahu ini tidak benar. Sekalipun hanya semenit, aku tidak mau egois mengambil waktumu. Sehari saja bolehkah aku bersikap egois? Kesokan harinya, Mika membuka satu tangan yang menutupi lengannya, serta melihat jam yang berjalan sangat cepat. Saat mereka pergi ke supermarket untuk belajar bersama, Mika juga kabur saat itu dari Doha. Dalam sehari saja, Mika sudah mengambil banyak waktu dari Doha. Mika tidak sanggup dan akhirnya pergi. Mika lalu menemui ibu Osunyo untuk meminta bantuan. Ia ingin tinggal di rumah Osunyo di pedesaan. Mika juga memberitahu Sunghae kalau ia akan pergi. Mika menyuruh Sunghae untuk mengirim barang-barangnya nanti setelah ia sampai. Itu dilakukan Mika agar Doha tak tahu alamannya. Saat mengamasi barang milik Mika, Sunghae tak sengaja bilang ke adik Mika kalau Mika sedang sekarat. Hal itu membuat ibunya bertanya-tanya kepada Sunghae apa penyumbangnya. Dengan terpaksa Sunghae memberitahu ibu Mika kalau Mika bisa melihat jam waktu hidup seseorang dan hidup Mika sendiri hanya tinggal beberapa hari lagi. Di sisi lain Doha menemui Osunyo di rumah sakit. Osunyo hanya mengatakan kalau Mika melarikan diri darimu. Dia takut jika bersamamu. Ibunya kini menyesal telah mengambur-amburkan uang milik Mika dulu. Ibunya juga baru menyadari jika Mika mempersiapkan tabungannya itu untuk keluarganya sebelum ia meninggal. Hal itu membuat ibunya menangis dong. Besokan harinya ibunya menatangi Mika dan meminta maaf ke Mika. Ibunya mengatakan kalau dirinya hanya memikirkan masalah keuangan tanpa memikirkan keadaan Mika. Mika lalu mengatakan ke ibunya untuk baik-baik saja bersama adiknya dan ayah bahkan kalau dirinya sudah tidak ada. Lalu Mika memeluk ibunya dengan arat. Setelah itu ibunya Mika pergi menemui Doha. Ibunya meminta bantuan Doha untuk menyelamatkan Mika. Ibunya menyuruh Doha untuk membawa Mika ke rumah sakit karena dia tidak punya cukup banyak uang. Doha mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Mika apapun caranya. Lalu diperlihatkan Mika sedang berbelanja di pasar. Mika memandangi jam waktu miliknya. Dilihat kini waktunya hanya tersisa 17 hari lagi. Saat akan menyeberang seseorang menabraknya dan membuat belanjaan Mika berserakan terjatuh di jalanan. Saat sedang mengambil belanjaannya tiba-tiba jamnya bertambah dengan cepat. Bukan hari lagi, melainkan tahun yang bertambah. Mika menyadari keberadaan Doha dan mencari sekelilingnya. Mika menelpon Doha dan mengatakan jangan mendekatinya. Jamnya terus berjalan dengan cepat sampai akhirnya semua waktu Doha telah diambil oleh Mika. Mika berusaha lari namun Doha menggam tangannya dan tiba-tiba mobil melaju dengan kecang dan menabrak mereka berdua. Kemudian diperlihatkan lagi masa kecil Mika saat di taman dengan neneknya. Di sini baru terungkap kalau yang menabrak neneknya Mika dulu itu adalah ayahnya Doha. Terlihat juga Doha yang ada di mobil. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit. Namun sayang nenek Mika telah meninggal dunia. Mika menangis begitu kencang dan Doha berusaha menenangkannya. Setelah itu scene kembali pada masa di mana Mika bisa melihat waktunya sendiri. Setelah bertabrakan dengan seorang pria, pria itu ternyata adalah Doha. Sementara itu mereka berdua selama dari kecelakaan. Lalu Mika terbangun dan berada di rumah sakit. Saat Mika melihat tangannya, jam waktu miliknya telah menghilang. Dan kini dia tidak bisa melihat jam waktu miliknya lagi. Setelah tidak bisa melihat jam waktu, Mika mulai menjalani keseharian dengan normal. Lalu Mika kembali seperti biasanya yaitu latihan teater. Di sana terlihat Direktur Chou sedang mengintip latihan Mika. Lalu Direktur Chou menyeluruh Mika untuk memerankan Chi Ho dari seri Moonlight Romance yang awalnya untuk teater besar dulu. Direktur Chou memuji Mika kalau itu sangat bagus. Kemudian Mika meninggalkan Direktur Chou untuk berkencan dengan Doha. Diperlihatkan juga Subom yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang pria. Terlihat pria itu sangat menyayangi Subom. Di sisi lain Mika dan Doha makan bersama dengan keluarganya Mika. Mika dan Doha juga menjenguk ayah Mika di penjara. Mika memperkenalkan Doha kepada ayahnya. Mika lalu menemui ibu Osonyo. Mika memberitahu ibu Osonyo kalau ia sekarang sudah tidak bisa lagi melihat jam waktu itu. Itu karena nenek Mika. Hal itu membuat Osonyo bahagia mendengarnya. Dan kini hal tak terduga terjadi kepada dokter pribadi Doha yaitu Pak Sung Bin. Ia merasa cemas karena sedang jatuh cinta. Ia meminta saran Doha bagaimana cara mengatasinya. Apakah hal itu wajar atau tidak sedangkan ia belum pernah jatuh cinta. Aneh juga ya dokter ini. Dia yang biasanya mengatasi masalah kecemasan Doha. Eh sekarang dia nya sendiri yang malah mengalami kecemasan. Tapi scene ini sih yang paling menarik menurut Mimin. Keesokan harinya Doha mengambil boneka bebek dan membuka isinya. Doha menyimpan anting di dalamnya. Lantas Doha memasangkan anting itu pada telinga Mika. Sekarang mereka berdua terlihat sangat bahagia. Dan ketakutan yang dihadapi Mika selama ini sudah menghilang. Mika seperti terlahir kembali. Akhirnya selesai juga Mimin menceritakan untuk kalian. Kira-kira Mimin ini akan berakhir dengan saat ending loh. Ya karena terlihat Mika yang waktunya hanya beberapa hari lagi. Ya untung deh jadi happy ending. Jadi Mimin juga ikut bahagia menontonnya. Oh ya untuk kalian yang mau request film apa yang akan Mimin review selanjutnya. Silahkan komen di kolom komentar ya. See you di aluncerita berikutnya and bye-bye.